Itu mereka. Ketiga mata raksasa bergetar. Mengapa kedua orang ini datang ke gerbang Tuhan saat ini? Ini adalah sesuatu yang tidak mereka duga sama sekali. Sebelumnya, tuduhan bersekongkol dengan musuh dan pengkhianatan yang ditimpakan kepada Shen Men juga menjadi alasan untuk berhadapan dengan Wan Jian Shan. Tapi aku tak menyangka sekarang mereka berdua benar-benar diberi harapan. Dan serentak. Fu Wenzuo juga tampak sedikit bingung. Saya pikir. Keduanya telah pergi, tetapi tanpa berpikir, mereka berbalik. Dan dia tetap menunjukkan warna aslinya dan kembali tanpa menyembunyikan apapun. Tapi mengapa kau pergi dan kembali lagi? Mungkinkah, jangan khawatir tentang dia. Tidak tega meninggalkannya sendirian di gerbang Tuhan, dan menderita tangan beracun dari tiga raksasa. Bukankah seharusnya begitu? Di mata kedua orang ini, nilainya tidak besar, dan tidak perlu mengambil risiko seperti itu. Dan, baru pada saat inilah dia benar-benar melihat wujud asli Kin Feiyang. Meskipun orang yang dicari itu selalu ada, tetapi itu hanyalah potret yang digambar, yang tetap saja berbeda dengan orang yang sebenarnya. Secara langsung, rasa penindasan itu bahkan lebih mengerikan. Dan bukan hanya Fu Wenzuo, tetapi juga orang-orang di seluruh Shen Men adalah orang pertama yang melihat Kin Feiyang dan Long Chen secara langsung. Apakah mereka penyusup yang ada dalam daftar pencarian orang itu? Kelihatannya santai sekali. Tapi ketika melihat reaksi ketiga raksasa, itu seperti melihat iblis. Semua orang berbicara pelan. Wan Jian Shen juga melihat ke arah Kin Feiyang. Termasuk Li Xiao Xiao, murid-murid peringkat surgawi, dan juga barang antik tua abadi setengah langkah itu. Ada sedikit rasa ingin tahu di mata semua orang. Itu adalah pertama kalinya penjajah dari dunia lain terlihat. Dulu aku mengira para penyusup itu semuanya berwajah biru dan bertaring, dengan tiga kepala dan enam lengan, tapi sekarang aku melihat mereka seperti ini, dan mereka tampak tidak berbeda dengan kita. Faktanya, mereka adalah orang-orang biasa. Hanya saja, untuk apa orang ini datang ke Shen Men? Tidak mungkin itu yang terjadi pada gerbang Tuhan kita. Mungkin untuk tiga raksasa. Kalau begitu, lebih baik membunuh ketiga binatang buas ini. Sekalipun mereka penyusup, saya mendukung mereka sekarang. Seseorang menggerutu. Di matanya, dia penuh dengan kebencian terhadap ketiga raksasa. Raksasa tiba-tiba menggigil, lalu dengan cepat melihat ke arah tombak penghukum surga dan berteriak, kamu tahan mereka, tunggu kami memanggil, dan beri tahu yang mulia putri. Katakan. Dia mengeluarkan batu transmisi suara. Tetapi setiap kali dia menghidupkan kembali batu transmisi suara ilahi, tiga aura mengerikan tiba-tiba meledak. Kembali. Wakil ketua sekte berteriak dengan keras. Hadiah. Semua orang yang hadir bergegas mundur. Wan Jianshan menatap ketiga raksasa, matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Jangan impulsif. Sejak terakhir kali, mereka menyimpan jiwa di alam atas, tetapi kali ini mereka juga harus menyimpan jiwa untuk menyelamatkan nyawa mereka. Anda tidak bisa menembak mereka. Wakil ketua sekte diam-diam mentransmisikan suaranya dan menatap kedua lelaki tua di sampingnya. Keduanya mengerti dalam hati mereka, dan segera melangkah maju, satu ke kiri dan satu ke kanan, memegang gunung Wan Jian, dan pergi tanpa melihat ke belakang. Dan kali ini. Ketiga raksasa tidak lagi peduli dengan gunung Wan Jian, dan mati-matian mencoba menghidupkan kembali batu transmisi suara ilahi. Dentang. Pedang surgawi, pedang malaikat, dan segel iblis muncul. Pertarungan cepat. Qin Fei Yang berbicara. Jernih. Ketiga senjata ilahi abadi, semuanya dalam wujud manusia, mengangguk ketika mendengarnya, dan segera membunuh tombak ilahi penghukum surga. Apapun yang terjadi, kamu harus menahan mereka. Raksasa meraung ke arah tombak dewa penghukum surga. Ledakan. Pedang dewa surgawi, pedang malaikat, dan tombak penghukum surgawi semuanya bertabrakan. Segel iblis menghindari tombak surga dan mendarat di depan tiga raksasa. Tekanan mengerikan itu lenyap, dan ketiganya langsung terkurung dalam kehampaan, tidak bisa bergerak. Segel iblis memperlihatkan senyum sinis kepada mereka bertiga, lalu segera mengulurkan tangannya, menghancurkan batu transmisi suara ilahi satu per satu. Mereka bertiga menyaksikan pemandangan itu dengan putus asa. Batu transmisi suara adalah satu-satunya hal yang dapat dihubungkan kenalan Yue Ling. Sekarang mereka telah dihancurkan oleh segel iblis, bagaimana mereka bisa meminta bantuan? Serahkan saja pada kami. Kamu pergi membantu. Qin Fei Yang dan Long Chen berjalan ke segel iblis dan tersenyum. Oke. Devil Sehal mengangguk. Segel iblis, kau adalah prajurit abadi dunia besar suan huang kami. Tahukah kau harga dari mengkhianati kami? Belum terlambat untuk menolek ke belakang. Raksasa menggeram. Kembali. Segel iblis memandang mereka bertiga dengan pandangan menghina, dan berkata, Tahukah kalian? Sekarang dewa itu beruntung karena dia tidak bersama kalian, karena mustahil bagi kalian untuk mengalahkan Qin Fei Yang di dunia besar suan huang bersama kalian, para idiot. Segel iblis. Ketika ketiganya mendengar hal itu, mereka menjadi marah. Dan mempermalukan mereka. Dunia besar suan huang yang kuat saat ini, sekarang kalian banyak mengeluh, sungguh bodoh. Aku benar-benar tidak mengerti, mengapa Tuhan membiarkan kalian, para idiot, mewarisi wilayah terkuat sejak awal. Setelah mengucapkan segel iblis, dia mengabaikan ketiganya dan langsung berlari ke medan pertempuran pedang surgawi, pedang malaikat, dan tombak penghukum surga. Tiga dewa abadi bergabung untuk menumpas tombak pembunuh dewa. Dan pertarungan empat dewa abadi juga amat mengerikan. Jatuh. Kekosongan runtuh. Tidak ada ketegangan dalam pesona yang dipadatkan oleh kekuatan hukum di atas Sandman, dan itu langsung hancur, dan fluktuasi pertempuran yang mengerikan menyapu segala arah. Dan orang-orang di sepanjang gerbang Tuhan berlarian ke sini dengan panik. Untungnya, kekuatan Sandman secara keseluruhan kuat, bahkan para muridnya, yang terendah berada di alam keabadian, alam dominasi. Kalau tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati secara tragis di bawah fluktuasi pertempuran empat dewa abadi. Qin Fei Yang dan Long Chen juga membawa ketiga raksasa pergi dari tempat ini. Ini Qin Fei Yang dan Long Chen. Tiga senjata ilahi abadi. Dan, apakah kamu baru saja mendengar, raksasa berkata bahwa segel iblis masih merupakan senjata suci abadi dari dunia besar Suan Huang kita. Senjata ajaib abadi dunia besar Suan Huang kita benar-benar berlindung pada musuh asing. Apa katamu? Apa senjata ajaib abadi dari dunia besar Suan Huang kita, senjata ajaib abadi dari alam atas, apa hubungannya dengan alam bawah kita? Kita berada di alam bawah, dan tidak ada senjata ajaib yang abadi. Seseorang berkata dengan ketidakpuasan. Kematian pemimpin tertinggi Ki Jiuling dan Li Han membuat banyak orang di Sandman merasa dendam terhadap alam atas. Ya, ya, saya salah. Itu adalah prajurit dewa abadi dari alam atas. Segel iblis adalah senjata dewa abadi dari alam atas, tetapi sekarang mengikuti Qin Fei Yang dan Long Chen. Apa artinya ini? Mungkinkah bahkan senjata ilahi abadi sangat tidak puas dengan alam atas? Beberapa orang berspekulasi dalam hatinya. Jangan pedulikan senjata ajaib abadi, dan jangan pedulikan alam atas. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa tiga binatang raksasa mati di tangan Qin Fei Yang. Yang terbaik adalah Qin Fei Yang memiliki sarana untuk menantang langit, dan jiwa-jiwa yang meninggalkan mereka di alam atas juga dimusnahkan. Bahkan dengan mengucapkan kata-kata seperti itu, dapat dilihat betapa kuatnya kebencian para dewa terhadap ketiga raksasa itu. Qin Fei Yang, Long Chen, apa yang ingin kalian lakukan? Menghindari. Ketiga raksasa memandang Qin Fei Yang dan Long Chen dengan ngeri. Apa yang tidak ingin kamu lakukan? Hanya saja aku sudah lama tidak bertemu denganmu, dan aku ingin mengobrol denganmu. Long Chen tersenyum. Gila. Jika mereka percaya omong kosong itu, maka merekalah orang bodoh sesungguhnya. Sebenarnya, kita benar-benar ada hubungan. Jika kamu datang ke gerbang Tuhan, kamu akan dapat bertemu denganmu. Apa yang kamu lakukan di gerbang Tuhan? Qin Fei Yang menatap ketiganya dengan curiga. Itu bukan urusanmu. Wajah raksasa muram. Kenapa ini tidak ada hubungannya dengan kita? Kami adalah musuh hidup dan mati. Sebagai musuh, apa yang ingin kalian lakukan? Aku harus bertanya dengan jelas, bagaimana jika kalian merencanakan sesuatu yang jahat terhadap kami? Qin Fei Yang tertawa. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa Anda tidak segera memberitahu yang mulia ratu? Raksasa menoleh ke arah Wakil Ketua Sekte dan meraung. Namun, Wakil Ketua Sekte terdiam. Sekelompok barang antik tua di belakangnya juga acuh-ta'acuh. Apakah kamu ingin memberontak? Percaya atau tidak, aku akan melapor kepada Dewa Tian Xiong, dan aku akan mencabut Dewa-Dewamu. Raksasa Meraung. Mungkin kamu masih belum tahu siapa Lord Tian Xiong. Dia adalah kakak laki-laki dari penguasa dunia besar Suan Huang kita. Sekarang Lord Master tidak ada di sana, semua yang ada di dunia besar Suan Huang dibuat oleh Lord Tian Xiong. Aku tidak takut memberitahumu bahwa kali ini, datang ke Shenmen untuk membunuh Wan Jian Xiong juga merupakan maksud dari Tuan Tian Xiong. Li Tianyang menatap sekelompok Wakil Master Sekte, matanya memancarkan cahaya dingin. Kakak laki-laki yang mendominasi orang dewasa. Murid-murid Wakil Ketua Sekte dan yang lainnya menyusut. Aku tidak menyangka kehidupanku begitu mengerikan. Juga, Tuan Tian Xiong, masih merupakan kekuatan tertinggi di alam abadi. Anda sudah memikirkannya dengan matang. Pilih untuk hidup, atau pilih untuk menghancurkan. Jika kau pergi menemui yang mulia sekarang, maka kau masih bisa berpikir bahwa kau sedang menebusnya. Li Yun mengikutinya. Batu transmisi suara hancur, dan mereka jatuh ke tangan Qin Fei yang lagi, jadi mereka hanya bisa beralih ke orang-orang dari Shenmen untuk memberitahu Nalan Yue Ling. Wakil Ketua Sekte, apa yang harus saya lakukan? Sekelompok barang antik tua tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah Wakil Ketua Sekte. Dari lubuk hatinya, mereka sama sekali tidak ingin membantu ketiga raksasa itu. Tetapi, keberadaan Nalan Tian Xiong yang mengerikan bagaikan gunung di atas kepalanya, membuat mereka tidak berani bersikap lancang. Wakil Ketua Sekte merenung sejenak lalu menghela nafas, cari Putri Yue Ling. Alam atas, mereka tidak mampu membelinya. Nalan Tian Xiong, mereka tidak berani menyinggung. Pendeknya. Penuh kesedihan dan ketidakberdayaan. Ketiga raksasa memperlakukan mereka seperti ini, dan mereka sebenarnya ingin membantu mereka. Inilah kesedihan dari alam bawah mereka. Wuz! Barang antik tua itu saling memandang dan berbalik untuk pergi. Apapun yang dilakukan oleh ketiga raksasa kepada mereka, mereka tidak akan berani menentang perintahnya. Saya tidak berani menyinggung alam atas. Ini adalah bentuk penindasan dan ketundukan dari lubuk hati saya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Orang-orang ini, yang menghadap ke alam atas, telah berlutut terlalu lama, dan tidak mudah bagi mereka untuk meluruskan pinggang dan berdiri. Belum tentu. Qin Fei Yang memandang gunung Wanjian. Pada saat ini, di tubuh Wanjian Shan, dia sudah merasakan kemarahan yang tidak terkendali. Ini adalah kemarahan terhadap dunia atas. Sumber kemarahannya adalah kematian tragis Master Sekte Shenmen. Melihat. Raksasa menoleh ke arah Qin Fei Yang dan mereka berdua, lalu mencibir, lihat, bahkan jika kalian menghancurkan batu transmisi suara kami, kami masih bisa merilis beritanya. Kalian tunggu saja, tunggu sampai yang mulia datang. Kalian akan mati. Saat kalian jatuh ke tangan kami, aku akan membiarkan kalian merasakan bagaimana rasanya mati. Katakan. Ketiganya saling berpandangan, dan aura yang menghancurkan keluar dari tubuh mereka. 5112. Kau pikir kau bisa membunuh kami? Tidak bersalah. Aku tidak akan pernah memberimu kesempatan ini. Ketiganya mencibir. Jelas akan meledak. Penghancuran diri. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan, sudut mulut mereka tak bisa menahan cibiran. Momen berikutnya. Qin Fei Yang mengambil tindakan, dan kekuatan yang menakutkan mengalir ke arah mereka bertiga seperti air pasang. Apa? Sebuah teriakan. Di perut bagian bawah mereka bertiga, lubang darah seukuran kepalan tangan segera muncul, dengan lautan Qi, transparan dari depan ke belakang, dan darah mengalir seperti sungai. Dia meledakan dirinya sendiri dan diinterupsi secara paksa pada saat itu. Orang yang naif adalah kamu. Terakhir kali di ibu kota sihir, aku membiarkanmu melarikan diri, apakah menurutmu kami akan memberimu kesempatan kali ini? Qin Fei Yang tertawa. Tepat saat mereka bertiga panik, dia menamparkan mereka hingga pingsan. Dengan tiga kali bunyi klik yang keras, kepala mereka bertiga hancur di tempat, dan darah pun berhamburan ke langit. Dan jiwa juga telah menderita kerugian besar. Mengikuti. Kekuatan mengerikan itu melonjak maju dan menekan jiwa ketiganya. Bagaimana? Tidak bisakah kau menghancurkan jiwamu sendiri sekarang? Kau pikir kau membagi jiwamu dan menaruhnya di alam atas, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu. Selama jiwa ilahi kalian belum dimusnahkan, jiwa ilahi yang kalian tinggalkan di alam atas tidak akan mampu membentuk kembali jiwa ilahi dan tubuh jasmani yang baru. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketiganya benar-benar panik. Apa? Karena aku tidak bisa membunuhmu, biarkan kau merasakan nikmatnya hidup, bukan mati. Iya. Kamu akan segera tahu bahwa hidup lebih menyakitkan daripada mati. Qin Fei Yang tersenyum, dan dengan lambayan tangannya, dia langsung meninju jiwa ketiga orang itu ke dalam lembah penyegel jiwa. Sangat kuat. Tiga kesombongan dari alam atas sebenarnya tidak berdaya untuk melawan. Para pengikut senmen dari atas sampai bawah melihat kejadian ini, raut wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat cara Qin Fei Yang. Kali ini saja, itu sudah cukup untuk meninggalkan bayangan di hati mereka yang tidak akan pernah bisa dihilangkan selama sisa hidup mereka. Setelah menekan tiga kesombongan besar, Qin Fei Yang menatap Wan Jian Shan, wakil raja dan yang lainnya. Saat ini, tampaknya ada kekuatan penindas yang tak terlihat muncul dari bongkahan langit dan bumi ini. Semua orang merasakan suasananya sangat berat. Jangan gugup. Untukmu, sejujurnya aku terlalu malas melakukannya. Musuhku, hanya batas atas. Tentu saja, jika kalian dari alam bawah bersikeras menentangku, Qin Fei Yang, maka aku tidak keberatan membasmi kalian. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Kata-kata ini sangat berarti. Dia telah menunjukkan bahwa hanya untuk batas atas. Jika orang-orang dari alam bawah mempunyai ide ini dan ingin berhadapan dengan alam atas, mereka sekalian saja bergabung dengannya. Tetapi saya tidak tahu, apakah orang-orang dari Sandman ini bisa mengerti maksudnya. Langsung, keduanya berbalik untuk melihat Medan Perang Empat Dewa Abadi. Tombak penghukum surgawi telah ditekan sepanjang waktu, dan tubuhnya penuh bekas luka. Tetapi meski begitu, akan membutuhkan sedikit waktu bagi ketiga senjata ilahi abadi untuk mengalahkan tombak penghukum surga secara tuntas. Itulah yang dikatakan raksasa. Selama para Dewa Abadi bekerja keras, bahkan jika ketiga Dewa Abadi bergabung, mereka tidak akan bisa saling mengalahkan dalam waktu singkat. Jika kesempatan awal raksasa dimanfaatkan, Kinfei yang benar-benar tidak memiliki peluang untuk menekan tombak penghukum surga. Karena, jika mereka bertiga berhasil berkomunikasi dengan Nalan Yue Ling di awal, maka Nalan Yue Ling pasti sudah datang untuk mendukung sekarang. Tapi sekarang, batu transmisi suara langsung hancur, dan meskipun orang-orang dari Sandman telah pergi ke Nalan Yue Ling, mereka tidak dapat menghubungi Nalan Yue Ling secara langsung. Jadi, ini akan memakan waktu. Dan waktu-waktu ini cukup bagi pedang surgawi, pedang malaikat, dan segel iblis untuk menekan tombak penghukum surga. Kinfei yang, Longchen, apa rencana kalian selanjutnya? Tiba-tiba, sebuah suara bergema di benak mereka berdua. Keduanya tertegun sejenak, lalu dari sudut mata melirik Fu Wenzuo yang berdiri di tengah kerumunan. Aku tidak punya rencana apapun. Setelah menyerah pada pedang dewa penghukum surga, aku akan melanjutkan retret dan latihanku. Transmisi suara Kinfei Yang. Kamu masih mau tinggal di gerbang Tuhan? Fu Wenzuo terkejut. Ya, ada pertanyaan. Kinfei Yang curiga. Tentu saja ada. Kalian yang muncul di gerbang dewa, alam atas, pasti akan memperhatikan situasi gerbang dewa di masa depan. Jika ini terjadi, bukankah akan sangat mudah bagi kalian untuk melakukan sesuatu di masa depan? Fu Wenzuo berkata dalam hati. Sebenarnya, dia tidak peduli pada Kinfei Yang dan Longchen. Sebaliknya, khawatirkanlah dirimu sendiri. Jika identitas Kinfei Yang terungkap, mereka mungkin akan menyeretnya ke dalam air. Kinfei Yang tersenyum tipis dan berkata, tidak masalah. Bagaimanapun, kita hanya untuk mengasingkan diri dan berkultivasi, dan kita tidak seperti orang-orang seperti raksasa yang suka melempar. Jika dia ingin meninggalkan gerbang dewa, dia tidak akan memilih meninggalkan gerbang dewa ketika dia menembak sebelumnya, dan setelah meminum pil furong dan memulihkan wajah aslinya, dia tidak akan menembak ketiga raksasa. Selain itu, ia juga berpura-pura menjadi pertama kalinya mengunjungi gerbang Tuhan. Dia benar-benar bisa menembak secara langsung. Alasannya adalah untuk menutupi identitas Wang Xiaocuan dan Pang Xinan yang mereka pura-purakan. Dan sekarang, siapa tahu, mereka adalah Wang Xiaocuan dan Pang Xinan. Tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir bahwa Nalan Yue Ling akan datang untuk menyelidiki. Ketika Nalan Yue Ling mendengar berita itu dan datang ke Sen Men, tidak peduli seberapa pintar dia, dia tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang dia cari akan tersembunyi di bawah hidungnya. Baiklah, kalau identitas kalian terungkap, jangan menyeretku ke dalam air. Fu Wen Zuo berkata dalam hati. Yakinlah. Kami masih menunggu bantuanmu untuk membujuk para pengikut Tianbang itu. Kenapa kamu ingin membiarkanku mati? Qin Fei yang tersenyum diam-diam. Mulut Fu Wen Zuo berkedut. Sungguh. Nilainya di mata kedua orang itu tidak lebih dari itu. Apa yang kamu katakan? Penyusup Qin Fei yang Long Chen muncul di Sen Men. Apakah ini nyata? Tentu saja itu benar. Mereka semua telah menekan tiga kesombongan alam atas, Raksasa, Li Tianyang, dan Li Yun. Sekarang, senjata dewa abadi yang menekan alam atas, tombak penghukum surga. Berita tentang Sen Men secara bertahap menyebar di alam bawah. Mustahil. Master Sekte Sen Men, Ki Ji Uming, murid Tianbang Li Han, meninggal di tangan Raksasa. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Apa kesalahan Sen Men? Sen Men tidak melakukan kesalahan apapun, tujuan mereka sangat jelas, yaitu untuk menangani Gunung Wanjian. Orang-orang dari alam atas ini sama sekali bukan manusia. Setelah bencana ini, kekuatan Sen Men pasti akan sangat berkurang. Benar-benar bencana. Seseorang sedang marah. Seseorang menghina. Beberapa orang merasa gugup. Si penyusup akhirnya muncul. Akankah alam bawah terganggu oleh para penyusup ini? Apakah tamu? Mereka muncul di gerbang Tuhan. Di suatu tempat. Nalan Yue Ling menerima berita itu, dan niat membunuh terpancar di matanya. Ya. Ini adalah berita yang baru saja datang dari gerbang Tuhan. Utusan itu mengangguk. Terima kasih. Nalan Yue Ling mengucapkan terima kasih, lalu segera membuka saluran ruang waktu, dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Dan kali ini. Gerbang Tuhan. Medan Perang. Pedang Malaikat, Pedang Surgawi, dan Segel Iblis, setelah pertarungan sengit, akhirnya mampu menekan tombak penghukum Surgawi, tubuhnya terkoyak, bahkan roh benda terluka parah, dan napasnya sangat lemah. Segel Iblis itu kuat dan dengan cepat menyegelnya. Juga pada saat ini, Qin Fei Yang dan Long Chen menatap langit dan melihat saluran ruang waktu terbuka. Napas yang familiar keluar dengan cepat. Yang akan datang. Qin Fei Yang tersenyum. Ya. Sayang sekali sudah terlambat. Long Chen tertawa, dan dengan lambayan tangannya, saluran ruang waktu terbuka. Itu juga muncul. Ayo pergi. Setelah menyapa tiga dewa abadi, Long Chen berbalik dan memasuki saluran ruang waktu. Ketiga dewa abadi saling memandang, juga membawa tombak pembunuh dewa, dan jatuh di depan Qin Fei Yang seperti kilat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim mereka langsung ke dunia Xuan Wu. Di atas langit. Nalan Yue Ling akhirnya kehabisan saluran ruang waktu. Yang mulia, Anda terlambat, ingatlah untuk datang lebih awal lain kali. Di samping itu. Saat mencari penerus di masa depan, ingatlah untuk mencari orang yang lebih pintar. Orang-orang seperti Raksasa, Li Tianyang, dan Li Yun terlalu bodoh. Jika kau terus membiarkan mereka melempar seperti ini, apalagi menangkap kami. Ketika saatnya tiba, alam bawah dan alam atasmu akan bertarung terlebih dahulu. Qin Fei Yang memandang Nalan Yue Ling dan tersenyum, lalu melangkah ke saluran ruang waktu dan menghilang tanpa jejak. Bajingan. Nalan Yue Ling membunuh dalam satu langkah, meruntukkan saluran ruang waktu dengan satu telapak tangan. Namun Qin Fei Yang dan Long Chen tidak pernah terlihat, tampaknya mereka telah diteleportasi. Yang mulia. Pada saat ini, Zhao Liner dan yang lainnya juga datang satu demi satu. Melihat tanah yang terfragmentasi di depan mereka, sekelompok orang tampak tercengang, lalu bergegas ke sisi Nalan Yue Ling dan bertanya, bagaimana dengan Qin Fei Yang dan Long Chen Ren? Berlari. Nalan Yue Ling menatap kekosongan di depannya, wajahnya pucat pasi. Apa? Kau kabur secepat itu. Beberapa orang saling memandang. Bagaimana dengan Raksasa, Li Tianyang, dan Li Yun? Ada juga tombak eksekusi surga, mengapa kamu tidak melihatnya? Zhao Liner bertanya. Nalan Yue Ling tidak menjawab, karena dia tidak tahu, dia berbalik untuk melihat Wan Jian Shen dan yang lainnya di kejauhan. Wan Jian Shen langsung menarik kembali pandangannya, berbalik dan berjalan ke arah wakil ketua sekte, mengambil tubuh ketua sekte, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Dan menyaksikan kejadian itu, rasa marah dan kesal terhadap ketiga Raksasa dalam hati seluruh rakyat di sepanjang pintu gerbang Tuhan pun kembali bangkit. Dan itu di luar kendali. Menatap punggung gunung Wan Jian, dan merasakan sorot mata penuh kebencian di sekeliling, Nalan Yue Ling dan Zhao Liner tak kuasa menahan diri untuk tidak berdebar dalam hati mereka. Yang mulia. Tiga Raksasa dan tombak pembunuh dewa ditekan oleh Qin Fei Yang. Dan penguasa Shen Mengu, sesepu Ki Ji Uling, dan Li Han, murid Tian Bang, tewas di bawah tombak dewa Raksasa. Tampaknya orang-orang di alam bawah kita hanyalah semut di mata alam atas kalian. Mungkin, semut pun tidak sebaik mereka. Wakil ketua sekte memandang Nalan Yue Ling, menahan kebencian di hatinya, dan berkata dengan suara rendah. Begitu kata-kata itu keluar, Nalan Yue Ling tiba-tiba mengepalkan tangannya. Zhao Liner dan yang lainnya saling berpandangan, dan akhirnya mengerti mengapa orang-orang di atas dan di bawah gerbang dewa memiliki kebencian yang begitu kuat terhadap mereka. Kamu jalan. Sekte dewa, aku benar-benar tidak mampu menyinggung kalian, para petinggi di alam atas. Kami tidak lagi meminta apapun, asalkan jangan ganggu kami lagi. Seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan suara serak. Nalan Yue Ling menatap lelaki tua itu lalu ke yang lain, sambil mengepalkan tangannya rat-rat. Raksasa, Li Tianyang, dan Li Yun hanyalah tiga hal yang gagal dan gagal. Apa yang terjadi? Zhao Liner menatap wakil ketua sekte dengan curiga. Bukankah itu yang kamu maksud? Kalau tidak, mengapa ketiga raksasa memiliki senjata ilahi abadi di tangan mereka? Ngomong-ngomong, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Qin Fei Yang dan Long Chen. Jalan Wakil Soverein. Kamu tidak bisa bicara omong kosong seperti itu. Seorang lelaki kekar, ketika mendengar perkataan wakil ketua sekte, alisnya yang tebal tak bisa tidak berkerut. Tingginya lebih dari 1,9 meter, dengan tubuh bagian atas telanjang, memperlihatkan kulit berwarna perunggu, dan fisik yang kuat, seperti bison, memancarkan aura liar. Namanya Makino. Pewaris Kerajaan Iblis. Iya. Menurut pendapatmu, kami bermaksud berterima kasih kepada Qin Fei Yang dan Long Chen. Tetapi itulah kenyataannya. Jika mereka tidak datang, gerbang dewaku pasti sudah berlumuran darah oleh ketiga raksasa sekarang. Wajah wakil ketua sekte tenggelam seperti air. Itu konyol. Orang-orang yang juga berada di dunia besar Suan Huang datang untuk menyakiti mereka hari ini, tetapi sebagai musuh yang menyerbu dunia besar Suan Huang, mereka datang untuk menyelamatkan mereka hari ini. Meskipun dia tahu bahwa Qin Fei Yang dan Long Chen telah datang ke Zutian Shen Lian dan raksasa, itu adalah fakta yang tak terelakkan untuk menyelamatkan Shen Men mereka dari kepunahan. Mengapa raksasa melakukan hal ini? Zhao Liner mengerutkan kening. Mereka mengatakan bahwa sekte dewa kami berkolusi dengan musuh dan mengkhianati negara, tetapi siapapun yang memiliki mata yang jeli pasti tahu, mereka ingin membalas dendam kepada murid sekte dewa saya, Wan Jian Shan. Mengandalkan senjata sihir abadi, membalas dendam pribadi, membunuh orang tak berdosa tanpa pandang bulu, bolehkah saya bertanya apakah ini gaya dan kebajikan kesombongan surgawi Anda di alam atas? Wakil Raja semakin marah. Zhao Liner terdiam. Bahkan, itu memaksa seorang ahli setengah langkah yang merupakan ahli abadi dari sekte kita untuk meledakan dirinya sendiri di hadapan mereka. Ketika Qin Fei Yang dan Long Chen berdiri di depan mereka, mereka tidak berani mengeluarkan udara, tetapi ketika mereka menindas orang-orang mereka sendiri, mereka sangat kuat. Bahkan lebih agung dan agung dari Tuan Guru. Mereka juga mengatakan sesuatu. Di alam bawah kita, mereka adalah surga. Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia, apakah kami benar-benar begitu rendah hati di mata alam atas Anda? Sekelompok barang antik tua di belakang Wakil Ketua Sekte memandang Nalan Yue Ling dengan penuh kesedihan. Mata Nalan Yue Ling tampak suram. Saya berkata, bagaimana raksasa dan litian yang menjadi begitu peka ketika mereka datang ke alam bawah sebelumnya? Ternyata itu adalah rencana rahasia untuk menipu senjata dewa abadi dari Yang Mulia, untuk membalas dendam pada Gunung Wanjian. Ada begitu banyak orang di Senmen, jika mereka benar-benar berlumuran darah, aku tidak tahu berapa banyak masalah yang akan ditimbulkan di alam bawah. Zhao Liner menggelengkan kepalanya. Keduanya tahu bahwa mereka bukanlah lawan Wanjianshan, jadi mereka menemukan berbagai alasan untuk menipu tombak penghukum surga dari tangan Nalan Yue Ling. Dengan tombak penghukum surga, wajar saja untuk membunuh Gunung Wanjian di daerah itu. Namun masalahnya sekarang adalah Wanjianshan tidak membunuh mereka, melainkan mereka sendiri yang menjadi tawanan Qin Fei Yang. Untuk mengetahui, mereka semua adalah pewaris kerajaan terkuat. Jika mereka telah ditekan oleh Qin Fei Yang di alam bintang, maka tiga bidang terkuat ini tidak akan ada artinya. Hal terpenting adalah membunuh para dewa. Segel iblis telah jatuh ke tangan Qin Fei Yang, dan sekarang tombak penghukum surga telah jatuh ke tangan mereka, mereka pasti tidak akan bisa lepas dari nasib dikendalikan. Saat itu, mereka hanya memiliki empat senjata abadi. Satu lagi senjata abadi, bagi kita, satu lagi ancaman. Sama. Jika kita kehilangan tombak penghukum surga lagi, maka kekuatan kita akan sangat melemah. Kata Makino. Tiga hal sialan. Nalan Yueling menjadi semakin marah. Membuang tombak penghukum surga, bahkan jika kamu mati, akan sulit untuk memaafkannya. Maaf. Saya di sini untuk meminta maaf dengan tulus kepada kalian semua. Saya akan memberi anda penjelasan yang memuaskan tentang masalah ini. Nalan Yueling berkata dengan nada meminta maaf, lalu membuka saluran ruang waktu dan membawa Zhao Liner dan yang lainnya pergi. Juga pada saat ini, dua pemuda berbaur di antara kerumunan, berjalan menuju puncak Iwan. Wang Xiaochuan, Pang Xinan, kemana kalian pergi sebelumnya? Mengapa aku tidak melihat kalian? Beberapa murid memandang keduanya dengan curiga. Yang disebut Wang Xiaochuan dan Pang Xinan tentu saja adalah Qin Fei Yang dan Long Chen. Qin Fei Yang saling berpandangan dan mendesah, tentu saja dia lari keluar dan berlindung. Lihatlah keberanianmu. Beberapa murid menunjukkan rasa jijik. Mendengar. Keduanya juga tidak marah, dan menatap punggung Nalan Yueling yang hendak menghilang. Serentak. Fu Wenzuo juga memperhatikan keduanya. Benar-benar kembali. Nalan Yueling ini tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang dicarinya kini berdiri di depannya. Ketika saluran teleportasi menghilang, Wakil Ketua Sekte melirik para murid di bawah dan berkata dengan sungguh-sungguh, semua orang harus mengingat malapetaka hari ini. Peristiwa hari ini adalah air terbesar dalam sejarah Sekte Dewaku. Semua orang mengangguk. Panggilan. Wakil Ketua Sekte menarik nafas dalam-dalam, menoleh untuk melihat barang antik tua di belakangnya, dan berkata, Bantu bangun kembali Sekte, aku akan pergi melihat Jian Shan. Itu bagus. Sekelompok barang antik tua mengangguk satu demi satu, lalu menatap ke suatu tempat yang dalam di Sekte itu dengan kekhawatiran di mata mereka. Kematian Sang Raja tidak hanya menjadi pukulan bagi Shenmen, tetapi juga bagi Gunung Wan Jian. Karena di mata Wan Jian Shan, tidak ada gerbang dewa, tetapi tidak boleh ada penguasa. Haruskah kita juga pergi menemui Gunung Wan Jian? Long Chen melirik Master Sekte dan bertanya dalam hati. Wan Jian Shan menderita pukulan seperti itu, dan sekarang adalah waktu terbaik untuk meyakinkan Wan Jian Shan. Jangan pergi untuk saat ini. Tunggu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tunggu. Long Chen tercengang. Jika Anda melewatkan waktu ini, saya khawatir Anda tidak akan menemukan waktu berikutnya. Posisi Wan Jian Shan belum jelas. Sebelum kita mendatanginya, paling tidak kita harus menunggu dia mengklarifikasi posisinya, kalau tidak, itu akan menambah risiko bagi kita. Transmisi suara Qin Fei Yang. Tampaknya sekarang adalah kesempatan bagus, tetapi kenyataannya tidak. Wan Jian Shan lahir di dunia besar Suan Huang. Meskipun ia dianggap sebagai penguasa tertinggi ayahnya dan meninggal di tangan tiga raksasa, ini hanyalah perilaku pribadi dari tiga raksasa. Di samping itu, Nalan Yue Ling selalu sangat baik terhadap alam bawah dan terhadap gerbang dewa. Jadi di sini, mungkin ada variabel. Sebenarnya, hanya satu kalimat. Jika Wan Jian Shan adalah orang dengan keluhan yang jelas, maka orang yang membenci sekarang mungkin hanya tiga raksasa, bukan seluruh alam atas. Jadi, muncul sekarang mungkin dapat menimbulkan permusuhan dari Wan Jian Shan. Tian Yuan. Puncak gunung. Apa katamu? Nalan Tian Peng tiba-tiba bangkit dan menatap Nalan Yue Ling dan lainnya yang berdiri di depannya, wajahnya penuh kemarahan. Paman kedua, maafkan aku. Ini semua salahku, aku percaya omong kosong raksasa. Nalan Yue Ling menundukan kepalanya, penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri. Itu memang salahmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa sifat Jiang Shan sulit diubah? Raksasa, Li Tianyang, Li Yun, bahkan jika mereka mati, itu tidak masalah. Tetapi apakah kamu tahu betapa besar kerugian bagi kita, senjata suci abadi tombak pembunuh dewa? Nalan Tian Peng berkata dengan marah. Mata Nalan Yue Ling bergetar. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa paman keduanya memiliki aura pembunuh. Jelas sekali. Paman kedua marah kali ini. Zhao Liner melirik Nalan Yue Ling dan menjelaskan, Tuan Tian Peng, sebenarnya, bukan salah sang putri, tapi tiga raksasalah yang terlalu keras kepala. Diam. Dengan begitu banyak dari kalian, tidak seorang pun dari kalian yang mengenali niat mereka yang sebenarnya, dan apakah mereka layak menyandang gelar Tian Jiao. Nalan Tian Peng mendengus dingin. Zhao Liner tidak berani mengatakan sepatah katapun. Sebab jika Anda terus terang saja dan membuat Nalan Tian Peng marah, akibatnya akan sangat serius. Sementara di Cangan duduk di samping, sambil menatap sekelompok orang, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Master Sekte Shen Men, Ki Ji Uming, meninggal dengan cara yang salah. 5.114. Paman kedua, aku bersedia menanggung semua ini dan menerima hukuman apapun, tetapi tolong carilah cara untuk mendapatkan kembali senjata pembunuh dewa itu. Nalan Yue Ling menatap Nalan Tian Peng, matanya penuh permohonan. Apa yang bisa saya lakukan? Kecuali jika Qin Fei yang muncul. Tapi sekarang, mereka tidak akan muncul dengan mudah saat mereka mendapatkan tombak pembunuh dewa. Lagipula, masalah ini adalah kesalahan ketiga raksasa, apa yang harus kalian tanggung? Mereka harus menanggung akibatnya dan mereka harus dihukum. Nalan Tian Peng melirik keponakannya itu dengan sedih. Sebenarnya, dia tahu bahwa Nalan Yue Ling tidak dapat disalahkan dalam hal ini, tetapi ini terlalu besar. Dia tidak bisa menahannya. Tetapi bukan aku yang menahan mereka. Nalan Yue Ling menundukkan kepalanya dan berkata, Nalan Tian Peng melambaikan tangannya, merenung sejenak, matanya berkilat penuh niat membunuh, dan berkata, saya segera mengirimkan perintah untuk menghapus nama raksasa, Li Tianyang, dan Li Yun sebagai orang jenius, dan membunuh mereka dengan segala cara. Membunuh mereka. Zhao Liner dan yang lainnya terkejut. Bukankah kita harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka? Mengapa malah membunuh mereka? Tidaklah disayangkan jika ketiga orang ini meninggal. Lagipula, hanya ketika mereka meninggal, kita dapat menemukan ahli waris baru. Singkatnya, mereka harus mati. Belum lagi, jika kita tidak membunuh mereka, kita tidak bisa menjelaskannya kepada Sandman. Nalan Tian Peng mendesah. Master Sekte tewas di tangan mereka bertiga, dan bisa dibayangkan betapa gerbang dewa membenci mereka di alam atas sekarang. Yang paling penting adalah sensasi yang ditimbulkan oleh hal semacam ini. Sekarang. Kekuatan di alam bawah pasti berpikir, jika hari ini mereka bisa membunuh Master Sekte Sandman di alam atas, mereka pasti akan membunuh mereka di masa mendatang. Pada saat itu, alam bawah pasti akan berhadapan dengan alam atas, dan hati perlawanan akan bangkit. Seiring berjalannya waktu, perlawanan ini akan berubah menjadi permusuhan, kebencian. Saya khawatir saat itu, sebelum mereka melawan Kin Fe Yang, mereka akan memulai perang dengan alam bawah. Pertikaian antara alam atas dan alam bawah. Bukankah ini sebuah lelucon? Dipahami. Nalan Yue Ling mengangguk. Selain itu, kembalilah ke alam atas dan bawa turun empat senjata dewa abadi lainnya. Jika Kin Fe Yang dan orang-orang ini sudah memiliki empat senjata dewa abadi, maka tiga senjata dewa abadi kita bukan lagi lawan mereka. Hal semacam ini tidak boleh terjadi lagi, jika tidak para dewa abadi akan jatuh ke tangan Kin Fe Yang dan yang lainnya satu persatu. Pada saat itu, tanpa Kin Fe Yang dan yang lainnya, senjata ilahi abadi ini akan cukup untuk menghancurkan dunia besar Suan Huang mereka. Segera. Fakta bahwa ketiga raksasa digulingkan dengan nama Tian Jiao tersebar di alam bawah. Dan dimana-mana, ada satu lagi pemberitahuan pencarian orang. Perintah pencarian ini bukan lagi untuk Kin Fe Yang dan yang lainnya, tetapi untuk tiga raksasa. Dan hadiahnya sama persis dengan Kin Fe Yang dan Long Chen. Senjata abadi setengah langkah. Hadiah sebesar itu menunjukkan betapa marahnya Nalan Tian Peng. Tentu. Dia melakukan ini terutama karena tiga area terkuatnya. Jika ketiganya tidak mati selama sehari, mereka tidak akan dapat menemukan penerus berikutnya. Dunia Suan Wu. Lembah jiwa. Sudah lama sejak terakhir kali ke tempat ini. Ketiga raksasa tertekan di dalam, dan hidup lebih baik daripada kematian. Kin Fe Yang dan Long Chen berdiri di langit, menatap mereka berempat. Kin Fe Yang, kau bisa membunuh kami jika kau memilikinya. Pria macam apa yang disiksa seperti ini? Li Yun meraung. Sebagai seorang jenius dari alam atas, pewaris alam terkuat, kapankah dia diperlakukan seperti ini? Itu adalah noda yang tidak bisa mereka hilangkan sepanjang hidup mereka. Bukankah itu yang kau katakan? Jika kita ingin membuat hidup kita lebih buruk daripada kematian, kita hanyalah cara orang lain, dan kita juga memperlakukan orang lain. Kin Fe Yang tersenyum ringan. Long Chen tersenyum dan berkata, Adapun apakah akan membunuhmu, itu tidak terlalu penting, karena sekarang, ada seseorang yang lebih ingin membunuhmu daripada kami. Gunung Wan Jian. Li Tianyang bertanya sambil menggertakkan gigi. Dia hanya salah satu dari mereka. Dan pengendali alam atasmu saat ini, Nalan Tian Xiong, Nalan Tianpeng. Tentu saja, pasti ada Nalan Yue Ling. Kata Long Chen. Mustahil. Ketiganya menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin kedua orang dewasa, Nalan Tianpeng dan Sang Putri, membunuh mereka? Kau menusuk keranjang sebesar itu. Jika kau tidak membunuhmu, bagaimana kau bisa melampiaskan amarah mereka? Tunggu, sebentar lagi kau akan tahu betapa kejamnya kenyataan. Kin Fe Yang tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya dan memimpin Long Chen muncul di dunia asing. Inilah kekuatan sumbernya. Potongan-potongan sumber daya, bagaikan ombak besar, begelombang dalam kehampaan. Itu benar. Inilah asal-muasal dunia Suan Wu. Setelah menandatangani kontrak yang setara dengan jiwa sumber, Kin Fe Yang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tanah sumber. Depan. Tiga sosok berdiri di kehampaan, menekan tombak yang patah. Tidak diragukan lagi. Ketiganya adalah pedang malaikat, pedang surgawi, dan segel iblis. Tombak yang hancur itu adalah tombak pembunuh dewa. Kin Fe Yang dan Long Chen saling memandang dan berjalan perlahan. Bicaralah, jangan pura-pura bodoh. Kin Fe Yang menatap senjata dewa Sutian dan berkata sambil tersenyum. Tombak penghukuman surgawi terdiam sejenak, lalu tiba-tiba kilatan cahaya ilahi menyambar, dan seorang pemuda berpakaian hitam muncul di kehampaan. Tingginya tujuh kaki dan mengjulang. Mata, sangat dingin, tajam. Ini adalah tubuh humanoid dari tombak pembunuh dewa. Orang tua, lama tak berjumpa. Apakah kamu merindukan lelaki tua itu? Segel iblis Jie Jie tersenyum. Tombak ilahi Sutian melirik segel iblis, lalu melirik pedang ilahi surgawi dan pedang malaikat, dengan cahaya dingin di matanya, dan akhirnya menatap Kin Fe Yang dan Long Chen. Kin Fe Yang berkata sambil tersenyum, ketiga raksasa ingin membasuh para dewa dengan darah, tetapi kalian tidak menghentikannya. Tampaknya kalian punya niat untuk menyakiti mereka. Menghentikan mereka. Apakah mereka memenuhi syarat? Bahkan jika kamu menusuk keranjang besar, Nalan Tianpeng dan Nalan Tian Xiong akan dimintai pertanggung jawaban. Dewa Sutian tersenyum acuh tak acuh. Jadi, anda tidak perlu takut. Kin Fe Yang bertanya. Tentu. Dewa adalah prajurit dewa abadi, bahkan jika itu adalah Nalan Tian Xiong dan mereka berdua, mereka harus bersikap sopan kepada dewa. Dengan kata lain, Kin Fe Yang dan keduanya seharusnya bersikap sopan padanya sekarang. Bangga. Tapi itu juga sangat masuk akal, lagi pula itu adalah senjata sihir abadi. Tapi di sini bersama kami, kesombonganmu, lebih baik kau menahan diri. Kin Fe Yang tersenyum ringan. Segel iblis sangat sombong pada awalnya, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Bukankah dia masih jujur dan menandatangani kontraktuan pelayan? Apa yang ingin kamu lakukan? Jika kau ingin dewa ini, seperti si pengecut dari segel iblis, bergantung padamu, maka aku menyarankanmu untuk menyingkirkan ide ini sesegera mungkin. Sutian Sen Gun memandang keduanya dengan jijik. Cukup langsung. Saya suka. Kalau begitu, aku tidak akan bicara omong kosong lagi dan akan memuaskanmu. Kin Fe Yang berkata ringan, lalu menatap tiga senjata suci abadi pedang suci surgawi dan berkata, hancurkan. Itu bagus. Pedang surgawi, pedang malaikat, dan segel iblis mengangguk, dan kekuatan ilahi yang mengerikan pun sirna. Senjata pembunuh dewa tidak peduli. Tubuh humanoid itu perlahan-lahan hancur. Akhirnya, kembali ke tubuh. Di bawah kekuatan ilahi dari tiga senjata ilahi abadi, tubuhnya yang hancur dimusnahkan sedikit demi sedikit. Termasuk artefaknya. Kin Fe Yang dan Long Chen berdiri di samping mereka, menonton dalam diam. Kita harus melihat, apakah ini cara kita untuk menang, atau tulangmu yang keras? Bagaimana situasinya? Apakah mereka benar-benar akan menghancurkanku? Dewa adalah prajurit suci yang abadi, bukankah seharusnya kau mencoba membujuk dewa agar menyerah kepada mereka? Seperti apakah kepribadian kedua manusia ini benar-benar tidak masuk akal untuk bermain kartu? Di atas permukaan, tombak penghukuman surgawi sangat tenang dan meremehkan, tetapi di dalam hatinya, dia sudah panik saat ini. Keyakinannya adalah bahwa dia adalah prajurit abadi, Kin Fe Yang dan Long Chen pasti enggan menghancurkannya. Tapi sekarang, melihat ekspresi Kin Fe Yang dan keduanya, melihat postur tiga dewa abadi, mereka tidak berencana untuk menahannya sama sekali. Sebagai seorang pribadi, saya selalu bersikap masuk akal, dan saya tidak pernah memaksa orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak ingin mereka lakukan. Manfaatkanlah waktu sedikit yang tersisa. Kin Fe Yang tersenyum ringan, lalu berbalik dan melangkah pergi. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Melihat pemandangan ini, Zutian yang saleh menjadi panik sepenuhnya. Apakah Anda mengerti maksudnya? Apa intinya? Langsung perintahkan tanpa berkata apa-apa, biarkan tiga dewa abadi menghancurkannya. Klik. Tubuhnya hanya tersisa potongan kecil terakhir. Dan artifak spirit, hanya ada satu poin terakhir yang tersisa. Cepat dan berhenti. Tombak pembunuh dewa tidak dapat diam lebih lama lagi, dan buru-buru berteriak. Pedang dewa surgawi, pedang malaikat, dan segel iblis saling berpandangan, dan sudut mulut mereka sedikit terangkat. Bukankah itu cukup keras kepala? Memohon belas kasihan secepatnya. Serentak. Qin Fei Yang dan Long Chen juga saling memandang dan tersenyum, mengabaikan mereka. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum, Saudara Long, ini pertama kalinya Anda datang ke tanah asal, dan saya akan mengajak Anda berbelanja. Dengan senang hati, Long Chen menganggup dan tersenyum. Akan benar-benar membunuh senjata asteris 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 asteris, ketika udara. Melihat. Tiga senjata ilahi abadi pedang ilahi surgawi tidak berhenti. Melihat bagian kecil terakhir akan segera musnah, tombak penghukum surgawi ketakutan dan berteriak, cepatlah berhenti, tidak bisakah aku menyerah. Qin Fei Yang, Long Chen, aku mohon padamu, biarkan mereka berhenti, lalu teruslah maju dan semuanya akan berakhir. Saudara Long, apakah kau sudah mendengar, siapa yang memanggil kita? Qin Fei Yang menatap Long Chen dengan curiga. Tidak. Tidak mendengar. Mungkin itu halusinasi. Long Chen menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menganggup dan berkata, ternyata itu hanya ilusi. Oke, mari kita lanjutkan. Bagaimana? Pemandangan di tempat asal ini tidak buruk. Baiklah. Berwarna-warni dan indah. Long Chen menganggup. Bagaimana keadaan benih duniamu sekarang? Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Masih pagi. Sekarang ini adalah ruang yang kacau tentang sang. Bahkan tidak ada kemampuan untuk menyimpan barang. Long Chen melambaikan tangannya. Tidak mendesak. Cepat atau lambat, benih duniamu akan tumbuh seperti dunia suanwu. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Saya bilang, apakah ini ilusi? Apakah kalian punya masalah dengan telinga kalian? Aku memanggilmu. Biarkan mereka berhenti, aku menyerah. Bukankah ini kontrak tuan pelayan? Aku akan menandatanganinya denganmu. Menyaksikan mereka berdua bernyanyi dan berpadu harmonis, para dewa dan tombak di surga hendak menjadi gila dan meraung lagi dan lagi. Iya. Qin Fei Yang dan Long Chen tertegun sejenak, lalu akhirnya berhenti, menoleh menatap tombak penarik dewa, dan bertanya, bukankah kalian lebih baik mati daripada menyerah? Apakah aku pernah berkata bahwa aku lebih baik mati daripada menyerah? Sudah ku bilang, singkirkan saja ide untuk mengendalikanku. Tombak pembunuh dewa meraung. Apakah aku bilang aku ingin mengendalikanmu? Tidak. Qin Fei Yang tampak curiga. Long Chen tersenyum dan akhirnya memberi isyarat kepada tiga dewa abadi untuk berhenti. 5.115. Aku tidak mengatakan bahwa aku ingin mengendalikan dewa, tetapi bukankah itu yang kupikirkan dalam hatiku. Senjata pembunuh dewa mendengus. Namun apapun yang terjadi, dia akhirnya menyelamatkan hidupnya. Qin Fei Yang dan Long Chen saling berpandangan dan berkata sambil tersenyum, karena kamu sangat ingin dikendalikan oleh kami, maka cepatlah tanda tangani kontrak Tuan Pelayan. Siapa yang ingin dikendalikan olehmu? Apakah dewa ini pernah mengatakan hal seperti itu? Senjata pembunuh dewa cukup menyedihkan. Prajurit abadi yang bermartabat, sebenarnya diganggu karena hal ini. Benar-benar tidak masuk akal. Apakah tamu tidak ingin dikontrol? Mata Qin Fei Yang berubah dingin, dan dia menatap tiga dewa abadi dari pedang malaikat. Jangan-jangan. Tombak pembunuh dewa berteriak tergesa-gesa. Bagaimana Anda bisa memalingkan wajah Anda lebih cepat dari buku? Qin Fei Yang tersenyum ringan, kalau begitu cepatlah, jangan buang-buang waktu semua orang. Hai. Harimau itu jatuh dan pingyang diganggu oleh anjing. Zhu Tian Shen Lian menghela nafas dan dengan enggan menandatangani kontraktuan pelayan. Saya tidak pernah menyangka, bahwa suatu hari nanti, saya bisa menjadi pelayan bagi orang lain. Itu hanya untuk mempermalukan dewa-dewa abadi. Orang tua, selamat datang untuk bergabung. Segel Iblis menyambutnya dengan senyuman. Ayo pergi, kenal kamu dengan baik. Tombak pembunuh dewa sangat bangga. Segel Iblis tersenyum dan berkata, jangan seperti ini, kalian berdua berasal dari ujung dunia. Mari kita berkumpul dan tetap hangat di masa depan. Hai. Zhu Tian Shen Lian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah lagi. Tidak ada yang salah dengan mengatakan ini. Pedang Malaikat dan Pedang Ilahi Surgawi adalah senjata ilahi abadi milik Long Chen dan Long Qin. Secara manusiawi, kami sudah saling mengenal sejak kecil, dan hubungan kami baik. Dia dan Devil Cell bergabung di tengah jalan. Kalau tidak bersatu sedikit saja, bisa jadi kalian akan diganggu oleh Pedang Malaikat dan Pedang Langit. Qin Fei Yang merenung sejenak dan bertanya, di mana senjata dewa abadi di dunia besar Suan Huang. Pergilah bersama Tuhan. Kata tombak ilahi Zhu Tian. Begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangguk. Katakan saja mengapa ada satu senjata abadi yang berkurang. Qin Fei Yang bertanya, sekarang, apakah alam atas punya rencana? Tidak ada rencana. Nalan Tian Peng menjaga alam bawah, sementara Nalan Tian Xiong memburu pengkhianat di alam atas. Ngomong-ngomong, apakah alam atas punya mata-mata sepertimu? Tombak ilahi Zhu Tian berubah menjadi tubuh manusia dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Saya akan menjawab ya, percayakah kamu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku mau. Kalau tidak, bagaimana kau bisa tahu koordinat Tian Yuan? Bagaimana kau bisa tahu tentang datang ke alam bawah? Siapa pengkhianat ini? Dewa telah menyerah kepadamu sekarang, tidak perlu menyembunyikannya dari dewa. Zhu Tian Shen Gun penuh dengan rasa ingin tahu. Seorang mata-mata dari alam atas. Untuk mengetahui, Qin Fei Yang dan yang lainnya belum pernah ke alam atas sebelumnya. Kalau kamu belum pernah ke alam atas, bagaimana kamu bisa memasang mata-mata? Membeli. Itu bisa dibeli, tetapi juga perlu memasuki alam atas. Terlebih lagi, pada saat itu, ia masih berada di sarang kekuasaan. Kalau ada mata-mata di sarang majikan, itu lebih buruk lagi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kami belum pernah melihat orang ini sebelumnya, jadi kami tidak tahu siapa dia. Belum pernah melihatnya. Tidak tahu. Zhu Tian Shen Gun tertegun, lalu melotot ke arah Qin Fei Yang. Apakah menurut Anda dewa ini terlihat seperti orang bodoh? Apakah Anda percaya omong kosong ini? Percaya atau tidak, ini adalah kebenaran. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia membawa Longchen menjauh dari tempat asalnya. Apakah yang dikatakannya benar? Tombak ilahi Zhu Tian melihat ketiga senjata ilahi abadi dari Pedang Malaikat. Akan tetapi Pedang Malaikat, Pedang Dewa Surgawi, mengabaikannya sama sekali, berbalik dan melangkah pergi. Sikap apa? Tombak pembunuh dewa tiba-tiba tampak kesal. Jangan marah, jangan marah, keduanya adalah kebajikan ini. Segel Iblis melangkah maju untuk menghiburnya. Dia juga melihat Pedang Dewa Surgawi, namun Pedang Malaikat tidak enak dipandang. Semua orang adalah prajurit abadi, apa gunanya bersikap sombong? Kebajikan. Kau sudah terbiasa dengan mereka. Itu bukan karaktermu. Zhu Tian Sen Gun menatapnya dengan curiga. Orang-orang berada di bawah atap dan harus menundukkan kepala. Si segel Iblis menggeleng dan mendesah. Dalam hal status, Pedang Surgawi dan Pedang Malaikat setara dengan kerabat Qin Fei Yang dan yang lainnya, sedangkan dia dan tombak pembunuh langit paling banyak adalah bawahan mereka. Bisakah ini dibandingkan? Jadi, Anda harus bersabar. Kupikir setelah kau berlindung pada Qin Fei Yang, statusmu lebih tinggi dibanding saat kau berada di dunia besar Suan Huang, tapi ternyata tidak sebagus sebelumnya. Zhu Tian Sen Gun menatapnya dengan jijik dan bertanya, Lalu, apakah kamu kenal mata-mata ini? Tidak tahu. Dalam hal ini, Qin Fei Yang tidak berbohong kepadamu. Devil Cell menggelengkan kepalanya. Itu sungguh aneh. Alam atas, siapa yang akan mengambil inisiatif untuk membantu Qin Fei Yang? Untuk mengetahui. Membantu Qin Fei Yang sama saja dengan mengkhianati dunia besar Suan Huang. Nama seorang pengkhianat, kejahatan pemberontakan, bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Orang biasa tidak punya nyali untuk melakukan pemberontakan seperti itu. Tanah setan. Qin Fei Yang dan Long Chen jarang bersantai, duduk di kebun teh sambil minum teh. Sejujurnya, sungguh membosankan berlatih dalam pengasingan seperti ini setiap hari. Dentang. Tapi saat ini, dengan suara keras, aura mengerikan meletus dari kastil. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi yang dahsyat juga muncul dari asalnya. Iya. Keduanya mendongat dan melihat kastil kuno itu menjulang dari tanah, tergantung di langit, dan seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya ilahi. Dan nafas itu membubung liar. Apakah ini akan berkembang? Keduanya saling memandang. Seperti yang diprediksi. Ratusan nafas berlalu, dan kekuatan ilahi yang menggemparkan dunia diluncurkan. Nafas istana membumbung tinggi ke tingkat nirwana. Bagus. Kastil dan Chang Sui keduanya telah berevolusi. Qin Fei Yang tertawa. Chang Sui juga telah berevolusi. Mengapa begitu cepat? Long Chen terkejut. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan menjelaskan, pertumbuhan mereka tidak memerlukan kultivasi. Selama dunia Xuan Wu tumbuh, mereka akan tumbuh bersama mereka. Dengan kata lain, sekarang dunia Xuan Wu telah tumbuh ke tingkat nirwana, Chang Sui dan kastil kuno secara alami akan tumbuh ke tingkat ini. Long Chen bertanya. Kanan. Evolusi dunia Xuan Wu kali ini seharusnya melampaui kerajaan Tuhan. Ini juga berkat rentang waktu, kalau tidak, bagaimana dunia Xuan Wu bisa tumbuh begitu cepat. Jika benar-benar tidak ada susunan waktu, dunia Xuan Wu saat ini diperkirakan paling mirip dengan dunia kuno, bahkan dunia Tianyun pun jauh tertinggal. Tentu. Urat kristal dan urat jiwa yang mereka rampas, serta urat dewa utama yang diperoleh di benua Tianyu, juga memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan dunia Xuan Wu. Terutama para dewa utama. Menurut anak kecil itu, pertumbuhan urat-urat dewa utama di dunia jauh lebih besar daripada urat-urat kristal dan urat-urat jiwa. Belum lagi sisanya, setidaknya sekarang, dari perspektif ukuran dunia Xuan Wu, memang lebih besar dari kerajaan Tuhan. Adapun makhluk hidup, tentu saja jumlahnya lebih banyak daripada kerajaan Tuhan. Lagi pula, di dunia Xuan Wu, meskipun ada gesekan kecil, tetapi pada dasarnya tidak ada pembunuhan besar. Dibandingkan dengan dunia lain, dunia Xuan Wu dapat disebut sebagai dunia yang damai. Ayo, kita keluar dan melihat reaksi alam atas. Long Chen bangkit dan tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk, lalu bangkit dan melambaikan tangannya, dan keduanya segera muncul di dalam gua. Saat dia keluar dari gua, suara-suara diskusi terdengar di telinganya. Lalu aku melihat puluhan murid dari 10 ribu puncak berkumpul di kaki gunung di bawah, berdiskusi banyak hal. Perintah pencarian untuk tiga raksasa. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang. Bahkan perintah buruan dari tiga raksasa pun turun. Nampaknya perilaku tiga raksasa kali ini benar-benar membuat Nalan Yue Ling marah. Tidak. Nalan Yue Ling tidak memiliki keberanian, dan mengeluarkan perintah pencarian terhadap ketiganya. Seharusnya Nalan Tian Peng yang duduk di alam bawah. Mereka sangat ingin membunuh ketiga raksasa karena mereka ingin mencari penerus baru. Maka kita tidak akan menjadi seperti yang mereka inginkan, dan akan memegang kendali penuh atas ketiganya di tangan kita. Transmisi suara Long Chen. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Membunuh ketiga raksasa sebenarnya tidak masuk akal. Sebaliknya, mempertahankannya dapat membatasi wilayah atas. Karena selama tiga raksasa masih hidup, alam atas tidak akan dapat menemukan penerus baru. Ketika pertempuran terakhir tiba, bahkan jika Zhao Liner membuka mata takdir, mereka hanya dapat mengintegrasikan tujuh domain terkuat. Di pihak mereka, mereka dapat mengintegrasikan sepuluh roh pertempuran terkuat. Akibatnya, tentu akan ada kesenjangan dalam hal mematikan. Tentu. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, dia tidak akan setuju dengan Huo Wu untuk membuka roda akhir. Seseorang di bawah memperhatikan Qin Fei Yang dan segera menatap mereka dan bertanya, Saudara Wang, Saudara Pang, apa pendapat kalian tentang Qin Fei Yang? Kita. Apa pendapatmu tentang Qin Fei Yang? Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit, kami hanya murid biasa dari Sekte Dewa, bagaimana mungkin kami berani menilai Qin Fei Yang sebagai pembangkit tenaga listrik setengah langkah abadi? Jangan katakan itu. Bagaimana dengan keabadian setengah langkah? Sekte kami, bukan berarti tidak ada. Murid itu menggelengkan kepalanya. Ini benar. Pembangkit tenaga abadi setengah langkah dari Sandman, meraih banyak hal. Qin Fei Yang, kita jelas tidak bisa membunuh, dan kita tidak punya kemampuan, tapi tiga raksasa, kita masih punya kesempatan. Bunuh tiga raksasa dan tetap dapatkan senjata Dewa Abadi setengah langkah. Namun, di tangan Qin Fei Yang, bagaimana ketiganya bisa menemukan kesempatan? Kamu berkata, apakah Qin Fei Yang akan membawa tiga raksasa dan menemukan seseorang dari alam atas untuk menukar senjata sihir abadi setengah langkah? Seorang murid membuka pikirannya dan bertanya, Hah? Mendengar ini, murid-murid yang lain menunjukkan rasa jijik. Kekuatan tertinggi seperti Qin Fei Yang, senjata Dewa Abadi setengah langkah, sama sekali tidak berharga baginya. Iya. Bahkan jika ada senjata Dewa Abadi, apakah kamu masih peduli dengan senjata Dewa Abadi setengah langkah? Lagi pula, jangan lupa, dia sudah setengah langkah menuju keabadian di alam daging. Tubuh fisiknya saat ini setara dengan senjata Dewa Abadi setengah langkah. Sekelompok murid mengobrol dengan penuh semangat. Qin Fei Yang dan Long Chen saling memandang dan tersenyum, lalu berbalik dan kembali ke gua untuk berlatih retret. Gerbang Tuhan, dalam. Di pegunungan yang dalam. Ada pemakaman di sini. Pemakaman ini adalah area terlarang bagi Sandman. Kecuali beberapa raksasa, tidak ada seorang pun yang dapat menginjakan kaki di sana. Karena orang-orang yang dimakamkan di sini semuanya adalah raksasa Sandman sepanjang masa. Seperti Raja Agung, Wakil Raja Agung, Penatua. Selain orang-orang itu, hanya pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah, yang secara tidak sengaja jatuh, yang memenuhi syarat untuk dimakamkan di sini. Saat ini, tiga makam lagi telah ditambahkan di sini. Yang satu adalah yang berdaulat. Yang kedua adalah Qi Jiuming. Yang ketiga adalah pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang menghancurkan diri sendiri. Di depan ketiga batu nisan tersebut diletakkan pembakar dupa dan sesaji. 5.116. Pada saat ini, seorang pemuda, berlutut di depan sebuah makam, menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Ada kesedihan yang tak terelakkan di sekujur tubuhnya. Itu adalah Gunung Wanjian. Dia adalah orang yang tidak suka mengekspresikan emosinya. Kalau saja tidak ada kesedihan di wajahnya, Anda tidak akan melihat kesedihan sedikitpun di wajahnya. Tetapi orang-orang seperti itu adalah yang paling menakutkan. Karena mereka suka menyimpan segala sesuatunya di dalam hati. Meski marah, mereka tidak marah. Tetapi, begitu batasnya tercapai, momen letusan lengkapnya akan sangat dahsyat. Jianshan, jika kamu ingin menangis, menangislah saja. Akan lebih baik jika kamu menangis. Wakil Ketua Sekte berdiri di samping, menatap Gunung Wanjian dengan tak tertahankan. Namun Wanjianshan terdiam. Wakil Ketua Sekte menghela nafas dan tidak berkata apa-apa. Angin bertiup, dan dedaunan beterbangan di mana-mana. Pohon-pohon besar bergoyang tertiup angin, menimbulkan suara gemerincing, bagaikan orang-orang bijak yang dimakamkan di pemakaman ini, menghibur orang yang berduka. Waktu. Hari demi hari berlalu. Wanjianshan telah berlutut di depan Batu Nisan, dan Wakil Raja telah pergi hari itu. Pemimpin Sekte telah jatuh, dan para Dewa telah kehilangan kepalanya. Sebagai Wakil Pemimpin Sekte, jika dia masih tinggal di sini untuk menemani Gunung Wanjian, para Dewa pasti akan kacau balau. Pendeknya. Sebagai Wakil Raja, dia akan mengurus akibatnya dan mengerahkan pasukan. Namun tiap malam, ia akan datang ke kuburan, memandang orang-orang yang berlutut di depan makam dari kejauhan, lalu pergi tanpa bersuara. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah bulan berlalu. Gerbang Tuhan yang hancur hampir dibangun kembali. Para pengikut Sekte tersebut semuanya telah memasuki kondisi kehidupan normal. Namun kematian Sang Master Sekte selalu diselimuti di hati setiap orang. Hatiku penuh energi. Ini gelombang kebencian dan dendam terhadap alam atas. Hanya sekering untuk meledak. Saat itu sudah larut malam. Bulan Purnama menggantung tinggi, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Langit malam cerah. Wakil Ketua Sekte datang ke kuburan lagi, menatap gunung Wan Jian yang masih berlutut di depan makam, melangkah maju, dan berkata dengan suara rendah, Jian Shan, sudah setengah bulan, hampir sampai. Wan Jian Shan tidak menjawab. Wakil Kepala Sekte itu tampak tak berdaya dan berkata, aku sudah mengenalmu dan gurumu sejak kecil. Kami saling mengenal dengan sangat baik. Aku yakin dia berada di bawah Jiukuan, dan dia pasti tidak ingin melihatmu begitu dekaden. Akan tetapi, saat suara Wakil Ketua Sekte menghilang, keheningan masih menyelimuti tempat ini. Hai. Wakil Ketua Sekte menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Namun pada saat ini, Wan Jian Shan akhirnya bereaksi, menatap batu nisan, dan bergumam, Guru, murid ini bersumpah bahwa Anda tidak akan pernah mati sia-sia. Gunung Pedang. Wakil Ketua Sekte sangat terkejut, dan segera menoleh melihat gunung Wan Jian. Wan Jian Shan berlutut di depan makam, bersujud tiga kali, lalu berdiri, menoleh ke arah Wakil Ketua Sekte, dan meminta maaf, maaf, aku membuatmu khawatir. Tidak apa-apa, tak masalah. Asalkan kamu bisa keluar. Wakil Ketua Sekte tersenyum tipis, wajahnya penuh kelegaan. Bagaimana kabar Sekte tersebut akhir-akhir ini? Wan Jian Shan bertanya. Semuanya baik-baik saja. Tempat yang hancur telah dibangun kembali. Hanya, berbicara tentang ini, ada sedikit kekhawatiran di mata Wakil Ketua Sekte. Bagaimana? Wan Jian Shan curiga. Setelah kematian gurumu, bukan hanya barang antik lama di Gunung Suci, tetapi bahkan para pengikut Sekte itu pun sedikit tertekan. Bagaimanapun, seluruh Sekte kini diselimuti kabut. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, mereka akan mati lemas. Wakil Ketua Sekte mendesah. Mereka ingin melampiaskan kekesalan, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Bukankah ini yang terjadi padaku selama dua minggu terakhir? Aku benar-benar ingin membalaskan dendamku pada guruku, kilau, dan yang lainnya, tetapi ketika aku memikirkan senjata sihir abadi dari alam atas, aku merasakan ketidakberdayaan di hatiku. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya. Ya, alam kita yang lebih rendah, tidak peduli berapa banyak orang jenius atau orang kuat yang dilahirkan, selalu lebih rendah daripada alam kita yang lebih tinggi. Wakil Ketua Sekte berkata dengan ekspresi rendah. Apakah ini nasib alam bawah kita? Apakah kita harus selalu diperintah oleh alam atas di alam bawah kita? Apa bedanya dengan ternak tawanan? Wan Jian Shan menatap langit berbintang, kedua tangannya tergenggam erat, tatapannya penuh kengganan. Ekspresi Wakil Ketua Sekte langsung berubah, dan dia buru-buru berkata dengan suara rendah, Jian Shan, jangan bicara omong kosong, jika seseorang dari alam atas mendengar ini, kamu pasti akan dituduh melakukan pengkhianatan. Konspirasi. Wan Jian Shan bergumam. Baiklah, jangan dipikirkan dulu, mari kita bicarakan. Dalam dua minggu terakhir, sepuluh tetua dan aku telah berdiskusi tentang siapa yang harus mewarisi posisi raja. Akhirnya, kami sepakat bahwa Anda adalah yang paling cocok. Karena sekarang, kekuatanmu telah menyusul kami, dan engkau sangat dicintai oleh murid-muridmu. Dapat dikatakan bahwa kekuasaan dan daya tarikmu di gerbang Tuhan, selain dari Tuhanmu, tidak ada seorangpun yang dapat menandingimu, bahkan Wakil Rajaku. Kata Wakil Master Sekte. Biarkan aku mewarisi posisi Master Sekte. Wan Jian Shan tercengang. Kanan. Kami juga berdiskusi dengan para pedagang barang antik tua di Gunung Suci, dan mereka semua setuju. Wakil Ketua Sekte mengangguk. Tidak. Saya tidak memiliki kualifikasi. Lagipula, kamu tahu bahwa aku tidak pernah tertarik dengan posisi Ketua Sekte. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya. Kamu adalah sosok yang aku saksikan saat tumbuh dewasa, tentu saja aku tahu. Tapi kalau melihat ke atas dan ke bawah pintu, tidak ada yang lebih cocok daripada kamu. Dan tergantung pada karaktermu, menyerahkan Sekte ini ke tanganmu, kami orang-orang tua bisa merasa tenang. Jalan Wakil Soverein. Ambisi saya di masa lalu bukanlah di sini. Belum lagi sekarang, kematian tuanku yang tidak adil, aku jadi semakin tidak tertarik. Jangan membuatku malu lagi. Lagi pula, aku sudah punya rencana. Ada warna aneh di mata Wan Jian Shan. Apa rencananya? Wakil Raja curiga. Wan Jian Shan berkata-kata demi kata, aku akan mengubur lautan para dewa. Apa? Mengubur laut dewa? Wakil Raja tiba-tiba berubah warna. Dari reaksinya, tidak sulit untuk melihat bahwa laut pemakaman dewa ini jelas bukan tempat yang baik. Mengubur lautan para dewa, sembilan kematian dan satu kehidupan. Dan saya pergi ke Berry Divine Sea untuk mencari harapan terakhir untuk bertahan hidup. Tatapan mata Wan Jian Shan tampak tegas. Wakil Ketua Sekte menatapnya sejenak dan bertanya, jika tuanmu masih hidup, apakah kamu akan pergi mengubur lautan dewa? Tidak akan. Saya ingin tetap berada di hadapan tuan dan berbakti kepada orang tua. Wan Jian Shan menggelengkan kepalanya tanpa ragu. Wakil Ketua Sekte terdiam lama dan bertanya, apakah saya harus pergi? Harus pergi. Aku tidak ingin nasibku selalu dikendalikan oleh orang lain. Aku akan mencari jalanku sendiri. Lebih banyak untuk menemukan secerca harapan. Wan Jian Shan mengangguk. Bagus. Saya menghormati pilihanmu. Saya juga berharap Anda benar-benar dapat menemukan secerca harapan dan membawa saya ke tingkat kemuliaan yang lebih tinggi. Kamu tidak perlu khawatir tentang semua hal di sekte. Aku akan mengurusnya. Wakil Ketua Sekte tersenyum, mengulurkan tangannya dan menepuk bahu Wan Jian Shan, dan berkata, aku percaya padamu dan pasti akan kembali hidup-hidup. Terima kasih. Wan Jian Shan mengucapkan terima kasih padanya, lalu berjalan pergi dalam satu langkah, menghilang di dalam kegelapan malam. Pergi sekarang. Wakil Ketua Sekte tertegun sejenak, lalu cepat-cepat berteriak. Sekarang Anda sudah memutuskan, tidak perlu ragu lagi. Suara Wan Jian Shan datang dari jauh. Anak laki-laki sialan itu. Wakil Ketua Sekte tertawa dan memarahi, lalu menarik kembali pandangannya, menatap batu nisan Ketua Sekte, dan bergumam, orang tua, anak paling sombong dalam hidupmu mungkin adalah murid ini, kamu harus memberkatinya. Hari berikutnya. Pagi hari. Sepuluh ribu puncak. Ledakan. Kejeniusannya baru saja muncul, dan terdengar ketukan cepat di pintu. Qin Fei Yang, yang sedang duduk di ruang pelatihan, membuka mata mereka, saling memandang dengan curiga, dan bangkit untuk membuka pintu gua. Fu Wenzuo segera berlari dengan terengah-engah. Apa? Sangat cemas. Keduanya menatap Fu Wenzuo dengan curiga. Apakah sesuatu yang besar terjadi lagi? Fu Wenzuo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, saya baru saja menerima berita bahwa kakak senior Wan pergi ke laut pemakaman. Mengubur lautan Tuhan. Qin Fei Yang terkejut sejenak. Kanan. Fu Wenzuo menganggup dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Di mana laut pemakaman dewa? Mau ke laut pemakaman, ribut-ribut apa? Long Chen bingung. Laut pemakaman adalah area terlarang yang paling mengerikan di alam bawah kita. Kekuatan abadi setengah langkah, melangkah ke lautan pemakaman dewa, juga merupakan kehidupan sembilan kematian. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa mengubur lautan dewa, pernah mengubur kekuatan tertinggi alam abadi. Kakak senior Wan memasuki laut penguburan dewa, bukankah itu mencari kematian? Kata Fu Wenzuo. Apa? Ada tempat yang begitu mengerikan bagi orang paling berkuasa yang telah dikuburkan di alam abadi. Qin Fei Yang saling memandang. Ya. Sejak aku lahir, aku telah mengetahui legenda laut penguburan dewa, namun hingga saat ini aku belum pernah ke sana. Dan dalam ingatanku, tidak seorang pun yang memasuki laut pemakaman akan kembali hidup-hidup. Aku juga mendengar bahwa penguasa generasi pertama gerbang dewa kita, pendiri gerbang dewa, dimakamkan di laut pemakaman dewa. Fu Wenzuo berkata dengan serius. Sangat menakutkan. Lalu mengapa Wan Jian Shan pergi ke Berry Divine Sea? Qin Fei Yang bingung. Konon katanya di dalam laut pemakaman itu tersimpan banyak sekali peluang dan rejeki. Bahkan dikatakan disanalah tercipiannya makna tertinggi dan mendalam dari hukum kehidupan dan kematian. Menurutku, kakak senior Wan harus pergi ke laut ilahi untuk mencari keberuntungan ini. Fu Wenzuo menebak. Apakah itu perlu? Long Chen mengerutkan kening dan berkata, dia adalah artis sebenarnya dari fusi, dan bahkan jika dia menemukan artis sebenarnya dari hukum kehidupan dan kematian, dia tidak akan dapat melangkah ke alam keabadian. Tidak. Dikatakan bahwa di laut pemakaman, itu bukan makna sebenarnya dari makna yang mendalam, tetapi misteri makna mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Jika Anda cukup beruntung menemukan misteri ini, Anda dapat dengan cepat memahami makna tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian. Kata Fu Wenzuo. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Dan hal semacam itu. Tetapi itulah yang tidak saya mengerti. Seperti yang kau katakan tadi, kakak senior Wan adalah makna sejati dari fusi. Bahkan jika dia menemukan misteri ini, dia tidak akan bisa melangkah ke alam keabadian. Karena tidak ada cara untuk melangkah ke alam keabadian, mengapa dia mengambil risiko ini? Untuk mengetahui. Laut penguburan dewa, itu adalah area terlarang yang sama sekali tidak bisa dimasuki. Saat ini, ada cukup banyak kekuatan abadi setengah langkah di alam bawah kita, tetapi tidak ada yang berani memasuki Laut Penguburan Dewa. Fu Wenzuo mengerutkan kening. Qin Fei Yang dan keduanya mendengarnya dan merenung dengan suara rendah. Perlahan-lahan. Tatapan tidak percaya tampak di mata mereka. Mungkinkah itu? Gunung Wan Jian tidak mengintegrasikan makna sebenarnya dari makna mendalam, tetapi pemahamannya sendiri tentang makna mendalam tertinggi. 5117 Fu Wenzuo bergumam, sebenarnya, hanya ada penjelasan ini. Dia memasuki Lautan Penguburan Dewa dengan sangat putus asa, seharusnya untuk memahami makna tertinggi dari hukum hidup dan mati, dan melangkah ke alam keabadian. Kebenaran mendalam tertinggi, apakah semua itu dapat dipahami sendiri oleh kakak senior Wan? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Di alam bawah, kesombongan seperti itu belum pernah muncul. Di samping itu, jika makna tertinggi ini benar-benar dipahami oleh kakak senior Wan sendiri, lalu mengapa dia berbohong kepada dunia luar? Nalan Yue Ling datang sendiri untuk bertanya, apakah itu kakak senior Wan atau ketua sekte? Mereka semua berkata bahwa dia mengerti arti sebenarnya dari makna mendalam itu. Justru karena itulah Nalan Yue Ling tidak lagi mengganggu kakak senior Wan. Mungkin, dia tidak ingin Nalan Yue Ling terjerat, jadi dia berbohong tentang arti sebenarnya dari fusi. Atau dia punya rencana lain dan tidak ingin orang lain mengetahuinya? Qin Fei yang berbisik. Wan Jian Shan, kamu orang macam apa? Long Chen merenung sejenak dan berkata, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan, mungkinkah dia memasuki laut pemakaman dewa karena sesuatu yang lain? Segala kemungkinan mungkin terjadi tanpa penyelidikan. Qin Fei yang ragu-ragu sejenak, lalu menatap Long Chen dan berkata, ayo kita cari dia. Mencarinya. Sebelum Long Chen sempat berbicara, Fu Wen Zhuo tak kuasa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu buru-buru menatap mereka berdua dan berkata, kalian ingin memperjelas, dia pergi ke laut pemakaman. Dia bukan Qin Fei yang, tetapi mengkhawatirkan dirinya sendiri. Karena sekarang, dia dan Qin Fei yang menandatangani kontrak Tuan Pelayan. Jika Qin Fei yang secara tidak sengaja meninggal di lautan para dewa yang terkubur, dia juga akan mati. Jadi, dari lubuk hatinya, dia dengan tegas menentang keduanya pergi ke laut pemakaman dewa untuk menemukan Gunung Wanjian. Katakan lagi, bersembunyi di gerbang Tuhan dan berlatih retret santai, bukankah dia harum? Mengapa Anda harus mengambil risiko pergi ke Beri Gatsi untuk Gunung Wanjian? Jika Gunung Wanjian benar-benar merupakan makna tertinggi yang telah kau pahami, tahukah kau apa artinya? Lagi pula, sekarang dia masih menyimpan dendam terhadap alam atas. Bukankah ini saat yang tepat untuk merebutnya? Kata Long Chen. Takutlah pada kepala dan ekor, sulit untuk mencapai hal-hal besar. Lagi pula, kemana saja mereka selama ini? Misalnya, di alam rahasia alam semesta, bagi mereka saat itu, mungkin lebih menakutkan daripada laut pemakaman ilahi. Namun masih belum hidup. Dia tidak pernah percaya pada omong kosong seperti itu bahwa nasib ditentukan oleh surga, tetapi hanya percaya bahwa manusia dapat menaklukkan surga. Fu Wenzuo mengerutkan kening dan berkata, Namun, tidak seorang pun dari kita yang tahu apa yang dipikirkan Wanjian Shan. Jadi, tanyakan saja. Jika tidak ada hal seperti itu, kita bisa menunggu dan menanti para jenius di alam atas itu melakukan beberapa hal bodoh, tetapi sekarang, kita harus mengambil inisiatif. Kata Qin Fei Yang. Jika Wanjian Shan sungguh merupakan makna tertinggi yang telah ia pahami sendiri, maka ia harus memperjuangkannya. Apakah kamu yakin ingin pergi? Fu Wenzuo mengerutkan kening. Ya. Berikan saja kami koordinatnya. Ada pun apa yang kamu khawatirkan, jangan khawatir, itu tidak akan terjadi. Karena kami lebih menghargai hidup kami daripada orang lain. Qin Fei Yang tersenyum ringan. Dibandingkan dengan Wanjian Shan, Fu Wenzuo memang jauh lebih buruk. Oke. Fu Wenzuo mengangguk, tanpa daya memberitahu Qin Fei Yang koordinat pemakaman Shanghai. Bersenandung. Tapi saat ini, terdengar suara dengungan. Fu Wenzuo tertegun sejenak, lalu mengeluarkan batu transmisi suara ilahi, menundukkan kepalanya untuk memeriksanya sebentar, lalu berbalik dan mengambil batu transmisi suara ilahi. Hantu muncul. Ini adalah seorang pria muda, tingginya sekitar 1,75 meter, dengan simbol senmen di pakaiannya. Kakak Fu. Nada bicara pemuda itu tergesa-gesa. Sikapnya tampak sangat bersemangat. Tetapi, karena Fu Wenzuo menyesuaikan arahnya, pemuda itu tidak dapat melihat Qin Fei Yang dan dua orang di samping. Bagaimana? Fu Wenzuo menatapnya dengan curiga. Datanglah ke Gunung Wandang. Saya tidak tahu apa yang terjadi, pemuda itu benar-benar tidak bersemangat dan dia sedikit tidak fokus. Gunung Wandang. Fu Wenzuo tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening, ada apa? Katakan saja, dan aku akan membunuhmu. Pemuda itu menciutkan tengkuknya dan berkata sambil tersenyum sinis, baiklah, baiklah, apa yang kukatakan sudah kukatakan. Baru dua hari yang lalu, tujuh sekte besartian Wumen, lembah bintang terbang, sekte iblis, ibu kota kekaisaran, ibu kota suci, ibu kota kekaisaran, dan ibu kota kerajaan semuanya keluar satu demi satu. Tutup. Apa? Fu Wenzuo tampak tertegun. Gerbang Tianwu, lembah Feixing, gerbang iblis, ibu kota kekaisaran, ibu kota suci, ibu kota kekaisaran, dan ibu kota kerajaan, ketujuh kekuatan utama ini semuanya hidup berdampingan dengan Shenmen. Dia juga mengenal Tianjiao dari tujuh kekuatan utama. Dan tujuh kekuatan utama, seperti Shenmen, memiliki sepuluh pengikut Tianbang. Masing-masing adalah pribadi yang memiliki kekuatan luar biasa. Tapi sekarang, Fu Wenzuo tahu bahwa apa yang dibicarakan pemuda itu pasti bukan murid-murid lain dari peringkat surgawi, tetapi kesombongan sang terpilih surgawi yang menjadi nomor satu di peringkat surgawi tujuh kekuatan besar, yang setenar gunung Shenmen Wanjian. Qin Feiyang dan Longchen saling memandang dengan rasa ingin tahu di wajah mereka. Setelah ketujuh arogansi besar meninggalkan Bea Cukai, mereka mengetahui tentang keluhan antara kakak senior Wan dan arogansi surgawi dari alam atas, jadi belum lama ini, ketujuh orang itu mengeluarkan surat pertempuran kepada arogansi surgawi dari alam atas satu demi satu. Lokasinya di Gunung Wandang. Pria muda itu berteriak kegirangan. Buku perang berikutnya. Mata Fu Wenzuo bergetar. Sungguh. Orang-orang yang menjadi nomor satu pada daftar saat ini semuanya adalah orang-orang yang sombong. Menantang arogansi alam atas bukanlah sesuatu yang berani dilakukan oleh orang biasa. Jika dapat dimengerti bahwa Anda tidak mengetahui metode-metode pilihan surga di alam atas sebelumnya, seperti pada awalnya, ketika Tianjiao dari alam atas pertama kali datang ke alam bawah, para pengikut daftar surgawi ini menantangnya. Tapi sekarang, kartu truf dari kesombongan surgawi di alam atas ini, seperti domain terkuat, telah lama diketahui semua orang, tetapi kesombongan pertama dari tujuh kekuatan, berani menantang. Mungkinkah itu? Mata Fu Wenzuo bergetar. Ketujuh orang ini juga telah melangkah ke setengah langkah keabadian. Kalau tidak, dari mana mereka mendapatkan keberanian ini? Pikirkan ini. Dia bahkan merasa lebih panas di dalam. Hanya dengan melangkah ke dalam setengah langkah keabadian, kita dapat mengatasi kesombongan di alam atas. Ya, saya akan menutupnya. Mulai sekarang, aku tidak peduli tentang apapun, aku tidak akan menerobos setengah langkah keabadian, dan aku tidak akan meninggalkan perbatasan jika aku mati. Fu Wenzuo mengepalkan tangannya erat-erat dan mengumpat dalam hati. Pintu potensi telah terbuka, tetapi bakat ini tidak boleh disiasiakan. Pemuda itu berkata, kakak senior Fu, aku harus memberitahu yang lain, jadi mari kita lakukan dulu, lalu kita harus ikut bersenang-senang. Jam berapa sekarang? Fu Wenzuo bertanya. Tepat pada siang hari ini. Pria muda itu angkat bicara. Itu bagus. Fu Wenzuo mengangguk, menutup batu transmisi suara, menoleh untuk melihat Kinfei yang dan Longchen, dan bertanya, ketujuh orang ini juga layak mendapatkan perhatianmu. Bagaimana perbandingannya dengan gunung Wanjian? Longchen bertanya. Mungkin sedikit, tapi tidak banyak. Karena tahun itu, mereka mengumumkan mundurnya pada hari yang sama. Kakak senior Wan, pergilah sebelum mereka. Tentu saja, pemahaman makna yang mendalam juga tergantung pada orangnya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Cepat dan lambat, tidak mewakili persepsi seseorang. Kata Fu Wenzuo. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Namun, mereka membutuhkan waktu seratus ribu tahun untuk memahami makna mendalam tertinggi yang terakhir. Saya pribadi merasa bahwa mereka juga memahaminya sendiri. Fu Wenzuo mengerutkan kening. Seratus ribu tahun bukanlah waktu yang lama bagi manusia di alam ini, namun jika suatu saat ditambahkan sepuluh ribu tahun, tentu akan menjadi hal yang menakutkan. Mendengar. Keduanya saling berpandangan sejenak, lalu melambaikan tangan, kamu kembali saja dulu, jangan ikut bersenang-senang kalau tidak ada yang bisa dilakukan, agar tidak mendapat masalah. Aku tahu. Fu Wenzuo menganggup dan memperingatkan dengan gelisah, kamu harus berhati-hati, apakah itu menghadapi laut pemakaman atau gunung Wanjian, jangan terlalu enggan. Orang besar, mengapa kamu bertele-tele sekali? Long Chen benar-benar terdiam, melambaikan tangannya dan berkata, cepatlah mundur, urus saja urusanmu sendiri. Fu Wenzuo menatap mereka berdua, mendesah tak berdaya, lalu berbalik dan meninggalkan gua dengan cepat. Apakah kamu ingin pergi ke gunung Wandang? Long Chen bertanya. Qin Fei yang merenung sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, mari kita pergi dan melihat dulu, mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Saya tahu Anda tidak akan melewatkan pertunjukan bagus seperti ini. Long Chen tertawa. Keduanya meninggalkan gua, berbalik dan menutup gerbang batu, lalu pergi dengan cepat. Gunung Wandang. Sekarang. Antara langit dan bumi. Saluran ruang waktu terus muncul. Satu demi satu sosok, dari lorong ruang waktu, keluar. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Ada orang-orang dari delapan negara Adidaya, serta para pengikut sekte-sekte kecil tersebut. Tanpa terkecuali. Mereka semua ada di sini untuk ikut bersenang-senang. Qin Fei Yang dan Long Chen dengan mudah berubah menjadi wajah-wajah yang tidak dikenal, berbaur di antara kerumunan, mengamati sekeliling. Sekarang. Di luar gunung Wandang, ada hampir sembilan kam. Delapan kubu ini merupakan empat sekte utama dan empat ibu kota. Kelompok lainnya adalah masyarakat kecuali empat sekte dan empat ibu kota. Pendeknya. Ada bermacam-macam jenis orang, tampaknya semuanya campur aduk. Semua orang berbicara. Topik pembicaraannya termasuk tujuh kesombongan besar yang menantang kesombongan surgawi di alam atas, dan masalah master sekte senmen yang dibunuh secara brutal oleh tiga raksasa. Satu topik lagi. Yaitu, Qin Fei Yang dan Long Chen datang ke gerbang dewa, menekan tombak pembunuh dewa, dan menculik ketiga raksasa. Saya belum pernah melihat Qin Fei Yang dan Long Chen sebelumnya, tetapi tindakan mereka bagaikan guntur. Itu luar biasa. Benar-benar menekan tombak penghukuman dewa surga. Itulah senjata ajaib yang abadi. Aku bahkan belum pernah melihat senjata dewa abadi setengah langkah, apalagi senjata dewa yang melampaui setengah langkah keabadian. Sepertinya surat perintah pencarian itu mengatakan, mereka berdua adalah orang yang sangat berbahaya. Tetapi Anda tidak dapat menyangkal bahwa pendekatan mereka benar-benar lega. Lagipula, jika mereka tidak muncul, para dewa pasti sudah berlumuran darah oleh ketiga raksasa hari itu. Ngomong-ngomong, mereka tetaplah penyelamat senmen. Tapi, jangan lupa, siapa yang membawa bencana ke alam bawah kita sekarang? Mereka berdua. Jika mereka tidak datang ke alam bawah kita, bagaimana hal-hal ini bisa terjadi? Mengenai Qin Fei Yang dan Long Chen, semua orang memiliki pendapat yang beragam. Mengenai komentar ini, Qin Fei Yang mengabaikannya dan diam-diam mencari nalan Yue Ling dan yang lainnya. Tetapi, menyapu hadirin, tak satu pun dari mereka menemukan para jenius itu di alam atas. Bagaimana? Tidak berani bertarung. Long Chen mengerutkan kening. Masih belum diketahui apakah tujuh kesombongan besar telah menembus setengah langkah keabadian. Kalau tidak berani keluar dan melawan, itu terlalu pengecut. Atau dibatasi oleh nalan Tianpeng. 5118. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah nafas yang kuat keluar dari saluran ruang waktu di atas. Itu aura yang ganas dan berdarah. Tampaknya Raja Iblis yang membunuh orang seperti mati rasa dan memiliki darah di tangannya sedang keluar dari dunia. Untuk sesaat. Pada saat itu, saluran luar angkasa menjadi fokus penonton. Napas ini, hal baiknya adalah semua orang bergumam. Tak perlu dikatakan lagi, tampaknya dia adalah kebanggaan pertama Sekte Iblis kita. Raja Iblis Agung. Orang-orang di pihak Sekte Iblis memiliki ekspresi bangga di wajah mereka saat ini. Raja Iblis. Mendengar nama itu, pupil mata semua yang hadir tak kuasa menahan diri untuk mengecil. Sudah seratus ribu tahun dan saya belum pernah mendengar nama ini. Namun selama nama ini muncul, ia mampu menggemparkan hati siapapun. Seratus ribu tahun yang lalu, ketika Raja Iblis Agung belum mundur, dia menantang kesombongan berbagai kekuatan. Kecuali beberapa kesombongan yang memiliki nama yang sama dengannya, tidak ada yang menjadi lawannya. Bahkan pada akhirnya, dia pergi untuk menantang generasi tua yang merupakan kekuatan besar dari pasukan utama. Kecuali kekuatan abadi setengah langkah, hampir tak ada yang bisa menjadi lawannya. Hal yang paling mengerikan adalah apa yang dilakukannya dalam seratus lima puluh ribu tahun. Sebuah Sekte dengan sejuta pengikut dibantai olehnya, tak ada yang selamat. Tanah Sekte itu diwarnai merah oleh darah. Saat itulah dia dijuluki Raja Iblis Agung. Qin Fei Yang dan Long Chen sedikit terkejut ketika mereka mendengar diskusi ini. Pertumpahan darah sebuah Sekte dengan jutaan pengikut. Nama orang ini sebagai Raja Iblis Agung sungguh sesuai dengan sebutan itu. Keduanya menatap saluran ruang waktu, orang macam apa ini. Sangat menantikannya. Ledakan. Akhirnya, seorang pemuda berpakaian hitam keluar dari lorong ruang waktu. Tingginya tujuh kaki, tidak gemuk atau kurus. Fitur wajah yang lurus terlihat sangat dingin, kedua alisnya seperti sayatan pisau, mata yang gelap, dengan sedikit jejak darah, mata terlihat sangat dingin. Tangannya berada di punggungnya dan tubuhnya tegak. Napas yang tak terduga. Aku telah melihat kakak Iblis besar. Jauh sekali. Orang-orang di pihak Iblis memandang Iblis besar yang berdiri tinggi di angkasa, bagaikan melihat berhala, mata mereka pun berkilat penuh cahaya yang membara. Iya. Raja Iblis Agung mengangguk, melirik ke segala arah, dan bertanya, di mana kesengsaraan surgawi di alam atas. Murid sekte Iblis tersenyum dan berkata, mereka belum datang. Mungkin saja mereka tidak berani datang untuk bertarung. Sekelompok sampah. Hanya itu yang kutahu untuk menindas Wanjianshan. Raja Iblis Agung tersenyum dengan arogan, dan aura yang mencengangkan meletus di sekujur tubuhnya. Dunia di sini bergetar hebat, dan berteriak, kesombongan alam atas, jangan buang waktuku, cepatlah mati. Raja Iblis Agung, kamu terlalu sombong. Apakah kamu tidak takut membuat marah kesombongan surgawi di alam atas? Sama seperti berurusan dengan para dewa, ambil senjata dewa abadi dan lari untuk berurusan dengan para dewamu. Tiba-tiba, terdengar suara tawa ringan. Seorang wanita mengenakan gaun panjang berwarna cian dengan penampilan alami dan warna nasional keluar. Pinggang kecil, ying-ying menggenggam. Dada, mengjulang tinggi ke awan. Sutra biru itu bagaikan air terjun, menari lembut tertiup angin. Dilihat dari kejauhan, dia adalah lincen abadi yang diasingkan, memancarkan aura transendensi. Lembah bintang terbang, Li Wanyu. Tak hanya para pengikut lembah Feixing, pria-pria dari sekte dan ibu kota lain pun memandang wanita disinggi dengan penuh kekaguman. Raja Iblis Agung menoleh ke arah Li Wanyu, lalu berkata dengan nada dingin dan sombong, jika mereka punya sesuatu, mereka akan pergi ke gerbang iblis untuk mencobanya. Aku tidak seperti labu pengap di gunung Wanjian, yang berani pergi ke gerbang iblisku dan melempar. Aku akan memberitahu mereka bahwa metode Raja Iblis Agungku bukanlah nama yang sia-sia. Haha! Li Wanyu tertawa kecil. Wanjian Shan dan Raja Iblis Agung memang dua kepribadian. Wanjian Shan tidak menyukai kata-kata dan fokus pada situasi keseluruhan. Akan tetapi Raja Iblis Agung adalah orang yang tidak menaati hukum, tidak peduli berapapun biaya dan konsekuensinya. Singkatnya, lakukan apapun yang Anda inginkan. Nama Raja Iblis Agung memang seperti guntur, tetapi apakah kamu memiliki senjata sihir abadi? Tidak, tidak ada senjata sihir abadi. Dalam menghadapi kesombongan alam atas, tetap bersikap rendah hati. Terdengar tawa samar lainnya. Seorang pemuda tampan berpakaian ungu muncul di langit. Rambutnya panjang, diikat rapi di belakang punggungnya, tinggi dan lurus, seperti lembing, dengan senyum lembut di wajahnya, memancarkan aura keanggunan. Ibu kota kerajaan, Zhao Yulong. Pria elegan ini sangat curiga pada wanita. Melihat kemunculannya, banyak wanita yang hadir menunjukkan tatapan tergila-gila. Haha! Zhao Yulong, kau mengolok-olok kesombongan surgawi di alam atas. Berbicara tentang mereka, mereka hanya akan mengandalkan senjata sihir abadi untuk menggertak orang lain. Diiringi suara tawa yang keras dan menggelegar, seorang pria muda yang kuat berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Tingginya delapan kaki. Seperti titan. Ada rasa tertekan yang kuat di sekujur tubuhnya. Raja Kekaisaran Daniel, dikenal sebagai Bison Besar. Melihat titan raksasa ini, orang-orang yang menonton di sekitarnya tidak dapat menahan diri untuk mundur dua langkah, seolah-olah mereka sangat takut padanya. Bagaimana situasinya? Apakah aku akan memakan orang? Apakah kamu begitu takut padaku? Wajah Wang Daniu menjadi gelap. Kamu tidak memakan orang, tapi kamu menyiksa orang. Kalau tidak, semua orang akan memanggilmu Bison Besar. Terdengar lagi suara tawa yang seperti gemerincing. Seorang wanita mungil dan ramping mengenakan pakaian ketat muncul di sebelah Wang Daniu. Wanita ini tingginya hanya sekitar 1,6 meter, dan pakaiannya yang ketat membingkai sempurna bentuk tubuhnya yang menawan, dengan ekor kuda panjang diikat di belakang punggungnya, membuatnya tampak segar dan berwibawa. Maniak petarung Tianwomen, Ye Xiaoling. Jangan lihat dia begitu mungil, tapi dia wanita yang sangat agresif. Hampir semua murid laki-laki Tianwomen telah dipukuli olehnya. Seseorang mendengus pelan. Ye Xiaoling. Qin Fei Yang dan Long Chen memandang wanita itu, dan dia memang terlihat agak biadab. Dengung. Mengikuti. Dua saluran ruang waktu lagi muncul. Seorang pria dan seorang wanita keluar satu demi satu. Wanita itu, mengenakan gaun panjang seputih salju, bagaikan pries yang turun, memberi orang-orang rasa acuh-ta'acuh yang menolak orang-orang yang berada ribuan mil jauhnya. Lelaki itu, yang mengenakan mantel panjang berwarna emas yang pas di badan, tampak sombong dan angkuh. Sengdu, Bai Yuqing. Ibu kota kekaisaran, Dongfang Ao. Raja Iblis Agung, Li Wanyu, Zhao Yulong, Wang Daniu, Ye Xiaoling, Bai Yuqing, Dongfang Ao, tujuh talenta hebat, berkumpul. Setiap orang dari mereka adalah monster yang memukau seluruh era. Tujuh penjahat besar menantang kesombongan alam atas, dan itu pasti akan menjadi cerita legendaris di alam bawah kita di masa depan. Hanya saja sang pilihan surga dari alam atas, akankah dia datang untuk bertarung? Semua orang berceloteh. Bahkan jika kita tidak berani menerima tantangan dari alam bawah, lalu apa gunanya mereka disebut Tianjiao dari alam atas? Bukankah itu lucu? Dongfang Ao mendengus dingin. Arogan. Kalau begitu, mengapa kita tidak memanggil mereka beruang alam atas mulai sekarang? Ye Xiaoling terkikik. Mata yang cerdas, penuh antisipasi. Tianjiao alam atas, cepatlah keluar dan bertarunglah denganku. Namun, nalan Ye Xiaoling dan lainnya dari alam atas sudah lama tidak muncul. Longchen memutar matanya dan berkata sambil tersenyum, mereka seharusnya ada di Tianjuan. Jika kamu benar-benar ingin menantang mereka, kamu sebaiknya pergi ke Tianjuan. Tianjuan. Ketujuh kesombongan itu saling memandang. Karena mereka tidak berani datang, mari kita mengambil inisiatif dan pergi ke Tianjuan. Wang Daniu membuka saluran ruang waktu dan masuk tanpa melihat ke belakang. Bison besar, kau tidak boleh merampok mangsaku. Ye Xiaoling buru-buru mengejarnya. Semuanya harus didahulukan, aku orang pertama di sini, jadi mereka harus menjadi mangsaku. Cahaya dingin melintas di mata Raja Iblis Agung, dan dengan kekuatan sihir yang bergulir, dia menyapu keluar lorong ruang waktu. Dan orang-orang yang menonton di bawah mendengar bahwa mereka akan pergi ke Tianjuan, dan mereka juga membuka saluran ruang dan waktu. Termasuk Kinfei Yang dan Longchen. Surga. Puncak Gunung Raksasa. Tenangkan aku, berlatihlah dengan giat, dan jangan pikirkan tantangan dari tujuh bakat hebat. Nalan Tianpeng duduk di meja batu dan mengerutkan kening saat dia melihat Zhao Liner dan lainnya yang gelisah. Ya, orang-orang seperti Zhao Liner ingin pergi ke Gunung Wandang. Lagi pula, sebagai arogansi alam atas, jika mereka tidak berani pergi ke Gunung Wandang untuk bertarung, mereka pasti akan menjadi bahan tertawaan di masa depan. Tetapi, Nalan Tianpeng tidak membiarkan mereka pergi. Tuan Tianpeng. Muyei menatap Nalan Tianpeng dengan enggan. Diam. Jika bukan karena kamu yang mengaduk-aduknya, apakah sekarang akan mengarah pada perang salib gabungan para jenius di alam bawah? Saya belum tahu bagaimana cara konvergen. Wajah Nalan Tianpeng dingin. Saya datang ke alam bawah untuk mencari Kinfei Yang dan yang lainnya, tetapi sekarang, telah menyebabkan perang antara alam atas dan alam bawah. Bukankah ini membuatnya bingung? Dengarkan paman kedua. Meskipun kita belum pernah bersentuhan dengan tujuh kesombongan besar ini, tentu saja tidak mudah untuk menjadi setenar Gunung Wanjian. Lagipula, aku mendengar bahwa mereka mungkin telah memasuki setengah langkah ke dalam keabadian tepat setelah mereka meninggalkan Bea Cukai. Nalan Yue Ling menenangkan. Apa hebatnya keabadian setengah langkah? Bukannya aku tidak berada di alam atas. Seseorang bersenandung. Kanan. Kami memilikinya di wilayah atas. Tapi benarkah kamu? Pada awalnya, aku seharusnya menyarankan agar orang-orang muda yang setengah langkah abadi akan mewarisi sepuluh bidang terkuat. Nalan Tianpeng melotot ke beberapa orang, matanya penuh amarah. Mendengar itu, tak seorang pun berani mengatakan sepatah katapun. Di sisi lain, Dicangan menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Menghadapi Nalan Tianpeng yang marah, tentu saja dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Agar tidak membahayakan diri Anda sendiri. Iya. Tiba-tiba. Dicangan tampaknya memiliki firasat dalam hatinya, dan menatap kekosongan di depannya. Melihat kehampaan, saluran ruang waktu yang tak terhitung jumlahnya muncul. Satu demi satu napas, mengalir keluar dari lorong ruang waktu. Bagaimana situasinya? Nalan Tianpeng, Nalan Yue Ling, Zhao Liner dan yang lainnya juga mendongak, wajah mereka penuh kejutan. Tapi segera. Mereka akan tahu. Satu demi satu sosok terus berjalan keluar dari lorong ruang waktu. Orang yang keluar pertama adalah Wang Daniu dan tujuh arogansi lainnya. Itu mereka. Dicangan melirik ke arah kerumunan, dan ketika dia melihat tujuh orang Wang Daniu, dia tiba-tiba berdiri. Tanpa diduga, makhluk kecil ini benar-benar ditemukan di sini. Siapa mereka? Zhao Liner bertanya dengan suara rendah. Mereka adalah orang-orang yang akan menantang Anda. Dicangan rot. Apa? Dia benar-benar membunuh Tianyuan. Gila banget. Muyedan yang lainnya tiba-tiba menjadi marah, bangkit dan menatap muram ke arah tujuh bakat agung. Dan pada saat yang sama, tujuh kesombongan besar juga berdiri di kehampaan, memandangi sekelompok orang di gunung dari kejauhan. 5.119. Dengan aura yang kuat, dia pasti nalan Tianpeng dari alam atas. Li Wanyu memandang nalan Tianpeng, suaranya yang halus membuat orang merasa mabuk. Nalan Tianpeng. Kudengar dia tampaknya adalah saudara kedua dari penguasa dunia besar Suan Huang kita. Kekuatan tertinggi di alam keabadian. Dengan dia yang memimpin, tidak heran orang-orang seperti Qin Fei yang tidak berani muncul. Raja Iblis Agung Jie tertawa. Seberapapun kuatnya tubuh fisik, seberapapun kuatnya tiga ribu inkarnasi, akan sia-sia jika menghadapi kekuatan tertinggi alam abadi. Kecuali alam fisik Qin Fei yang dapat melangkah ke alam keabadian. Tetapi alam tubuh fisik memasuki alam keabadian, itu tidak mungkin. Tidak pernah ada orang seperti itu sejak zaman dahulu kala. Itu Putri Yue Ling. Cantik sekali. Zhao Yulong, si arogan ibu kota, memandang nalan Yue Ling dan berkata sambil tersenyum lembut. Wang Daniu tersenyum dan berkata, kulit yang bagus itu sama saja dengan jiwa yang menarik. Berhenti. Zhao Yulong buru-buru mengulurkan tangannya, menyelah kata-kata Wang Daniu, dan berkata tanpa berkata apa-apa, bisakah kamu berhenti mengatakan hal-hal yang membocorkan ini? Wanita cantik itu untuk dikagumi, mengerti. Lihatlah kebajikanmu. Wang Daniu menatapnya dengan jijik, dan berkata dengan nada meremehkan, bagaimana dengan wanita cantik. Setelah mati, itu bukan kerangka merah muda, apakah kamu masih tidur dengan kerangka? Katakan. Wang Daniu tertawa. Sudut mulut Zhao Yulong berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya, bagaimana kamu, seekor kerbau buas dan kasar dengan anggota tubuh yang berkembang, tahu apa yang menyenangkan. Apa masalahnya? Yesyao Ling melotot ke arah mereka berdua, menatap nalan Yue Ling dan yang lainnya, lalu terkikik, bagaimanapun juga, mereka adalah arogansi dari alam atas, dan mereka masih membutuhkan rasa hormat dari mereka. Militan, mangsa mana yang kau incar? Yakinlah. Kami pasti tidak akan merampokmu. Li Wangyu menggelengkan kepalanya dan menatap Yesyao Ling tanpa berkata apa-apa. Jangan tatap wanita ini, dia seram, lincah dan imut, tapi sekali kamu menatapnya, kamu tidak bisa menjauh jika kamu mau. Kesombongan pertama dari berbagai kekuatan ini, semuanya menderita kekalahan di tangannya. Aku. Yesyao Ling melirik sekelompok orang itu, lalu mengacungkan jarinya ke arah nalan Yue Ling dan berkata sambil tersenyum, itu dia. Li Wangyu dan yang lainnya saling berpandangan dengan senyum kecut di wajah mereka. Kamu sungguh pemilih. Begitu aku datang, aku memilih putri dari alam atas. Kamu gelisah. Muyai melangkah keluar dan berdiri di tepi tebing, menatap tajam ke arah Yesyao Ling dan yang lainnya. Bagaimana dengan kesombongan? Wang dan Yu juga maju selangkah, menatap Muyai agar tidak mau kalah. Kesombongan surga di alam atas sungguh menakjubkan. Berlari ke alam bawah, dapatkah Anda menjadi berkat? Bagus, bagus. Kalau begitu biar aku merasakannya, kalian ini apa sih, setan dari alam bawah? Muyai sangat marah dan bergegas ke mahkota, melangkah ke langit, dan berteriak, naiklah dan bawa ke kematian. Hai. Wang dan Yu menyeringai. Namun saat ini, di Chang'an malah memarahi, Wang dan Yu, Yesyao Ling, Dongfang Ao, jangan mempermalukan diri sendiri, cepat pergi. Meninggalkan. Mengapa kamu pergi? Kami adalah tantangan yang dikeluarkan secara terbuka dan adil, dan kami tidak melakukan sesuatu yang memalukan. Tidak seperti sebagian orang, mengandalkan senjata sihir abadi, mereka berlari ke gerbang Tuhan untuk mendapatkan berkat, dan bahkan membunuh penguasa gerbang Tuhan. Raja Iblis Agung tersenyum tegas, wajahnya penuh ejekan. Mendengar hal itu, Makino dan yang lainnya tak kuasa menahan diri untuk mengepalkan tangan. Walaupun saya ingin membantahnya, saya tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Karena memang begitulah adanya. Jadi sekarang mereka hanya bisa memarahi ketiga raksasa itu dalam hati. Itu hanya akan merusak reputasi alam atas dan mempermalukan mereka di alam atas. Aku tidak punya kemampuan untuk menghadapi penjajah, tetapi sangat hebat untuk menghadapi bangsaku sendiri. Aku menunggu alam bawah ini untuk mengagumi mereka. Zhao Yulong menangkupkan tangannya dan tersenyum. Muyeh Meraung, mari kita hentikan Yin dan Yang di sini, mari kita bertarung. Haha. Wang Daniu tertawa dan berjalan pergi. Wang Daniu, cepat berhenti, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Dicangan sangat cemas. Apa sih yang kalian pikirkan, teman-teman? Di sini, bukan hanya nalan Tianpeng yang bertanggung jawab, tetapi ada pula tujuh senjata dewa abadi. Bagus. Empat senjata dewa abadi lainnya dari alam atas setelah membawa nalan Yue Ling ke alam bawah. Tujuh senjata ilahi abadi, siapapun yang datang untuk membuat masalah tidak akan lolos dari kematian. Jangan khawatir. Aku tidak akan menembak, begitu pula senjata ajaib abadi. Itu merupakan tantangan bagi kaum muda. Saya baru saja akan melihat, seberapa hebat para jenius di alam bawah. Nalan Tianpeng melambaikan tangannya. Terima kasih, Tuan, karena telah memaafkan kekasaran mereka. Di masa depan, saya pasti akan meminta para pemimpin sekte dari sekte-sekte utama dan para pemimpin kota dari empat ibu kota utama untuk mendisiplinkan dan menahan mereka. Di Cangan buru-buru membungku untuk mengucapkan terima kasih, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas lega. Dia takut perilaku Wang Daniu dan yang lainnya akan membuat Nalan Tianpeng marah. Bagaimanapun. Dengan kekuatan Nalan Tianpeng, ia dapat langsung membunuh tujuh orang hanya dengan lambayan tangannya. Lihat Wang Daniu lagi. Di Cangan tidak mendengarkan sama sekali. Meski begitu, dia mengabaikannya dan langsung menuju Muyei yang berdiri di langit. Tentu saja dia tidak bisa mendengarkan di Cangan. Di Cangan setengah langkah abadi, dan dia juga setengah langkah abadi. Kalau diubah ke yang sebelumnya, dia pasti tidak berani terlalu lancang, tapi sekarang kekuatan semua orang sama, siapa yang takut pada siapa. Ledakan. Sebelum Wang Daniu bisa membunuhnya, Muyei menembak terlebih dahulu. Ingin mendahului. Domen iblis terbuka, dan Chow Wang Danil pun terselubung. Devil's domain dapat menekan lapisan mematikan yang hebat pada area yang luas. Jangkauan yang luas, tidak terlalu buruk secara umum. Ini sama dengan semangat bertarung Dongyueksian, saat dua pasukan berperang, mereka dapat mengerahkan kekuatan mereka yang luar biasa. Ketika mereka berada di alam rahasia alam semesta, mereka tak terkalahkan, sebagian karena pedang orang gila segala kejahatan, dan yang lainnya karena semangat bertarung Dongyueksian. Tetapi, penekanan domain juga didasarkan pada kondisi penanaman yang setara. Jika kultifasi Wang Danil melampaui Muye, maka domain iblis Muye tidak akan memiliki kekuatan yang menindas. Tetapi saya tidak tahu, apakah Wang Danil telah melangkah ke setengah langkah keabadian. Walaupun dikatakan bahwa ia pernah mundur sebelumnya, masih belum diketahui apakah ia telah berhasil menerobos. Tentu. Kemungkinan terobosan pasti lebih besar. Kalau tidak, mengetahui bahwa Muye ini memiliki domain terkuat, apalagi yang akan dia tantang. Lapangan terkuat. Ini pertama kalinya aku melihatnya. Biarkan aku mengajarimu. Wang Danil tidak mundur sedikitpun, dan melangkah ke alam iblis selangkah demi selangkah. Langsung. Dia merasakan suatu kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya. Ledakan. Satu demi satu misteri agung muncul. Satu. Dua. Tiga. Saat ini. Setiap orang yang hadir diam-diam menghitung dalam hati mereka betapa banyaknya kebenaran tertinggi yang ada. Akhirnya. Suatu angka, diucapkan begitu saja. Dua puluh satu. Bagaimana itu bisa terjadi? Mengapa hanya ada dua puluh satu makna tertinggi? Dia belum melangkah ke setengah langkah keabadian. Entah itu orang-orang dari alam bawah, atau kaum arogan dari alam atas, mereka semua tercengang. Ini terlalu tidak terduga. Orang-orang di sini pada dasarnya mengira bahwa ia telah melangkah ke setengah langkah keabadian. Tanpa diduga, tidak ada. Apa yang dia lakukan? Long Chen juga tercengang. Tanpa melangkah ke setengah langkah keabadian, dia berani menantang kesombongan surgawi dari alam atas dengan domen terkuat. Apakah ini terlalu panjang? Qin Fei Yang juga terkejut. Tapi tiba-tiba, dia memandang Ye Xiaoling dan yang lainnya. Sepertinya ada yang salah. Karena dia mendapati Ye Xiaoling dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali. Sebaliknya, ada sedikit candaan. Ini jelas tidak normal. Puncak langit. Dua puluh satu misteri tertinggi muncul, dan kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Satu-satunya kekurangan hukum cahaya adalah yang tertinggi. Bisa dikatakan. Itu juga menakutkan. Tapi di momen berikutnya, kekuatan dewa tertinggi yang ke-21 segera ditekan oleh domen iblis. Wang Daniu mengerutkan kening. Medan yang terkuat sungguh luar biasa. Beberapa medan yang kuat hanya menekan satu atau dua makna tertinggi. Namun alam iblis ini dapat ditumpas secara besar-besaran dan tanpa batas. Kupikir kamu begitu baik. Ternyata tidak lebih dari itu. Begitu saja, beraninya kau menyesuaikan kesombongan surgawi kita di alam atas. Apakah kamu tidak mencari kematian? Makino juga tertegun sejenak, lalu wajahnya penuh ejekan. Faktanya, dia juga khawatir Wang Daniu telah melangkah ke setengah langkah keabadian. Dengan cara ini, tidak peduli cara apa yang dia gunakan, mustahil baginya untuk menjadi lawan Wang Daniu. Domen iblis juga akan kehilangan efeknya. Oleh karena itu, ketika pertama kali melihat Wang Daniu tampil dengan percaya diri, dia merasa sangat gelisah. Tetapi sekarang, setelah mengetahui kultifasi Wang Daniu yang sebenarnya, dia tidak menganggapnya serius. Jangan ceroboh, lakukanlah dengan sekuat tenaga. Nalan Tianpeng berteriak. Penampilan Makino saat ini membuatnya sangat kecewa. Jika pihak lain menyembunyikan kultifasinya, bukankah Anda akan langsung terbunuh karena kelalaian? Muyei melirik Nalan Tianpeng, menatap Wang Daniu di domain iblis, dan berkata sambil mencibir, semut kecil, pergilah ke neraka. Selama itu bukan kekuatan tertinggi abadi setengah langkah, di depannya semua ada semut. Ledakan. Satu demi satu misteri tertinggi muncul, dan hukum surga pun terungkap. Haha. Apakah ini mulai menjadi arogan? Bahkan jika domain iblismu dapat menekan lapisan kematian yang sangat mematikan, bisakah itu menekan hukum surga? Wang Daniu tertawa terbahak-bahak, dan enam belas hukum surga pun pecah. Meskipun sifat mematikan dari kebenaran mendalam tertinggi telah ditekan, masih ada hukum surga. Dan itulah enam belas hukum surga. Adapun Muyei, hanya dengan menguasai enam makna mendalam tertinggi, dia dapat memiliki hukum jalan surga. Oleh karena itu, meskipun ditekan, ia masih lebih kuat dari Makino. Jadi kamu seperti itu. Kalau begitu, aku hanya bisa bilang bahwa kamu terlalu bodoh. Tahukah kamu apa itu alam iblis? Kemampuan untuk menekan misteri tertinggi hanyalah salah satunya, dan itu juga yang paling lemah. Yang benar-benar menakutkan tentang domain iblis adalah ia dapat menyegel hukum surga. Muyei tertawa liar. Dengan lambayan tangannya, sebuah kekuatan mengerikan muncul dari wilayah iblis. Kedua puluh satu hukum jalan surgawi milik Wang Daniu lenyap begitu saja pada saat itu, seakan-akan tidak pernah muncul. Apa? Qin Fei Yang dan Long Chen terkejut. Wilayah iblis, dapat menyegel hukum surga. Ya. Ini adalah wilayah iblis. Itulah iblis yang membuat semua makhluk hidup di dunia takut. Muyei tertawa liar. Enam jalan kebenaran mendalam tertinggi datang dan membantai, kehilangan kemauan dao surgawi, dan daya mematikan dari kebenaran mendalam tertinggi ditekan oleh satu lapisan, jadi dua puluh satu kebenaran mendalam tertinggi Wang Daniu sama sekali bukan lawan dari enam jalan kebenaran mendalam tertinggi Muyei. Dengan suara keras, dalam sekejap, ia bagaikan pohon yang lapuk, hancur berkeping-keping karena dihantam dan dihancurkan. 5120. Wilayah iblis begitu kuat. Hanya bercanda, lagi pula, itu adalah sepuluh area terkuat. Seseorang yang memiliki pemimpin seperti itu hampir tak terkalahkan di alam yang sama. Mata semua orang penuh dengan keterkejutan. Menakjubkan. Segel hukum surga. Hukum surga merupakan sarana paling ampuh menuju nirwana. Setelah hukum surga disegel, bukankah itu hanya untuk pemukulan? Ledakan. Enam jalan yang tertinggi dan mendalam, membawa hukum surga dan membunuh Wang Daniu. Utus asa. Apakah kamu menyesalinya? Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesalinya. Bayarlah harga atas kebodohan dan ketidaktahuanmu. Makino tertawa. Wang Daniu mengerutkan kening dan berkata, Tuan Tianpeng, bukankah Anda setuju sebelumnya? Klik saja. Sejauh ini. Haha. Kamu terlalu naif. Menantangku di alam atas, apakah kau masih ingin berhenti? Sebelum aku pergi ke antarmuka, kala itu sama saja dengan kehilangan nyawaku. Niat membunuh terpancar di mata Makino. Begitulah adanya. Kekalahan berarti kehilangan hidupmu. Saya suka itu. Dan itulah yang aku tunggu-tunggu. Mulut Wang Daniu berkedut. Ledakan. Ledakan yang mengerikan. Satu demi satu misteri utama terungkap. Kekuatan dahsyat meletus. Kekuatan ilahi ini. Setengah langkah keabadian. Semua orang yang hadir merasakan nafas Wang Daniu saat ini, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar. Nafas abadi setengah langkah, dan nafas ngirwana, itulah perbedaan antara langit dan bumi. Tidak ada perbandingan. Menurutmu apa kelemahanku? Menghiburmu? Tidak. Aku hanya menunggumu, melanggar perjanjian yang dikatakan Nalan Tianpeng sebelumnya. Karena dengan cara ini, aku bisa membunuhmu tanpa ragu-ragu, dan Nalan Tianpeng tidak bisa menyalahkanku. Haha. Siapa yang bodoh dan siapa yang tidak tahu? Ambil sekarang, bodoh. Wang Daniu tertawa. Kekuatan ilahi abadi setengah langkah, langsung menghancurkan wilayah iblis. 22 makna tertinggi, menghancurkan langit, membunuhmu ye. Setengah langkah keabadian. Mengapa? Saya tidak yakin. Makino menggeram ngeri. Ia bahkan menghitungnya dalam hati, itu sungguh 22 makna tertinggi. 17 hukum surgawi. Momen berikutnya. Dia tenggelam oleh 22 makna mendalam tertinggi, tanpa ketegangan apapun, dia berada dalam kehampaan di tempat, dan semua dewa dan bentuk dihancurkan. Tajam. Saudara Daniel sangat hebat. Orang-orang di bawah bersorak. Terutama orang-orang dari ibu kota kekaisaran, semuanya memandang Wang Daniu, dan mata mereka penuh dengan kekaguman. Sederhana, sederhana, hanya membunuh sampah, apa yang bisa dibanggakan? Wang Daniu melambaikan tangannya dan menatap Nalan Yue Ling dan yang lainnya di puncak gunung. Sekelompok orang dengan wajah yang sangat jelek. Nalan Tianpeng juga mengerutkan kening. Tatapan mata Wang Daniu jatuh pada Nalan Tianpeng, dia tersenyum dan berkata, Tuan Tianpeng, dia yang pertama kali melanggar perjanjian, Anda tidak akan menyalahkan saya. Kok bisa? Nalan Tianpeng mengatakan sesuatu tanpa senyuman. Ketika Nalan Yue Ling di sebelahnya melihat ini, hatinya tiba-tiba menjadi gugup. Karena dia mengenal paman keduanya itu dengan sangat baik. Sekarang paman kedua menjadi marah sekali. Namun kemarahannya bukan karena Wang Daniu membunuh Muye, melainkan karena keangkuhan dan kesombongan Muye, serta mengabaikan aturan yang ditetapkan oleh paman keduanya sendiri. Jika Muye tidak melanggar perjanjian, jadi sekarang dia bisa berurusan dengan Wang Daniu secara terbuka dan adil. Namun kini, ia pun hanya bisa menatap kosong. Lagi pula, banyak sekali mata yang memperhatikan. Sebagai orang yang paling berkuasa di alam abadi, jika dia membuat Wang Daniu marah karena hal ini, orang-orang di alam bawah pasti akan menyebutnya tidak adil dan tidak masuk akal. Meskipun dia tidak berani memarahinya secara langsung, memarahinya di belakangnya bahkan lebih kejam. Orang ini kelihatannya besar dan kasar, tetapi dia memiliki pikiran yang sangat peka. Long Chen terkekeh. Berapa banyak dari pembangkit tenaga listrik abadi setengah langkah yang bodoh. Transmisi suara Qin Fei Yang. Kalau kamu benar-benar bodoh, kamu tidak akan bisa sampai sejauh ini. Wang Daniu berdiri di atas langit, menatap nalan Yue Ling, Zhao Liner dan yang lainnya, lalu berkata, terlalu merepotkan kalau naik satu per satu, sebaiknya kalian naik bersama-sama. Bison besar, apa yang sedang kamu lakukan? Mereka adalah mangsa ku. Ye Xiaoling segera bergegas maju dengan ketidakpuasan dan mengayunkan tinjunya ke arah Wang Daniu. Berapa kali kau ingin aku mengatakannya? Segala sesuatunya harus didahulukan. Apakah kamu mengikuti aturan? Jika kamu tidak mengikuti aturan, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Setan besar itu juga melangkah keluar dan naik ke langit, menatap mereka berdua dengan mata dingin. Kami juga ingin melawan kesombongan surgawi di alam atas. Jadi, kami tidak akan mengizinkanmu makan sendirian. Li Wanyu, Zhao Yulong, Bai Yuqing, Dong Fang Ao, juga menginjakkan kaki di puncak langit satu demi satu. Bagaimana situasinya? Mereka saling serang seperti ini, seakan-akan mereka sedang memperebutkan kubis Cina. Apakah mereka masih menganggap talenta surgawi dari alam atas sebagai hal yang lungrah di mata mereka? Bukankah kau setuju untuk menyerahkan sebagian harga diri pada para talenta surgawi di alam atas? Sekarang, yang mereka lakukan hanyalah melemparkan kebanggaan Tianjiao dunia atas langsung ke tanah dan menginjaknya dengan ganas. Banyak orang di bawah, sudut mulut mereka tidak bisa menahan bergedut. Sikap ini sekadar marah terhadap kesombongan surgawi dari alam atas. Karena sebagai orang yang sombong di alam atas, siapa yang tidak sombong dan dikagumi oleh dunia? Biasanya, semua orang akan menyanjung mereka dan ingin bersikap baik kepada mereka. Tapi sekarang, Wang dan Yu beserta ketujuh orang lainnya bertengkar tiada henti, seakan-akan mereka sedang memutuskan kepemilikan suatu komoditas. Bukankah ini hanya penghinaan belaka? Longchen menatap Zhao Liner dan yang lainnya, lalu berkata sambil tersenyum rendah, orang-orang ini sudah gila. Qin Fei yang mendongak, dan ada senyum di sudut mulutnya. Sungguh. Sekelompok orang menatap ketujuh Wang dan Yu di atas, tangan mereka tergenggam erat, wajah mereka juga muram. Tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu. Bahkan saat menghadapi Wang Jian Shan pada awalnya, itu tidak terlalu berlebihan. Karena Wang Jian Shan adalah orang yang memperhatikan situasi secara keseluruhan, dan dia akan tetap menjaga mukanya untuk mereka. Dan sekarang ketujuh orang ini tidak menunjukkan muka apapun kepada mereka. Kalau begini terus, niscaya mereka akan menjadi aib dan aib bagi masyarakat luas. Aku akan melawanmu. Dan aku. Kecuali Nalan Yue Ling, yang lainnya menginjakan kaki di langit satu demi satu. Paman kedua. Nalan Yue Ling memandang Nalan Tianpeng dengan bingung. Lakukan saja. Aku akan kembali ke alam atas nanti, biarkan pamanmu turun. Nalan Tianpeng menggelengkan kepalanya, tampak sangat lelah. Dia sungguh lelah. Mereka semua sekelompok idiot yang tidak bisa membantu. Bahkan jika mereka mewarisi bidang terkuat, seberapa banyak yang dapat mereka tunjukkan. Kembali ke alam atas. Nalan Yue Ling terkejut. Iya. Aku benar-benar tidak berdaya. Mungkin lebih baik pamanmu turun dan memimpin situasi keseluruhan di alam bawah. Nalan Tianpeng mengangguk. Nalan Yue Ling menundukkan kepalanya dan menyalahkan dirinya sendiri. Paman kedua. Maafkan aku, ini semua salahku. Bukan saja aku gagal membantumu, tetapi aku juga menyebabkan begitu banyak masalah bagimu. Ini bukan salahmu. Jika mereka bisa seperti Anda, mengapa harus seperti ini? Kamu telah melakukan yang terbaik. Itu mereka, mereka terlalu tidak memuaskan. Itu tidak layak untuk kita olah, dan tidak layak untuk kita miliki ladang yang terkuat. Nalan Tianpeng menggelengkan kepalanya dan menatap ke langit. Ledakan. Sungguh. Menghadapi tujuh bakat besar dari alam bawah, Zhao Liner dan yang lainnya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena. Ye Xiaoling dan orang-orang ini juga telah ditekan ke dalam setengah langkah keabadian. Medan yang terkuat ada di depan mereka, tetapi ada sedikit rintangan yang dapat disingkirkan dengan lambayan tangan. Hai. Nalan Yue Ling mendesah. Bahkan jika Wang dan Yudan yang lainnya adalah arti sebenarnya dari fusi, kultifasi setengah langkah abadi memang terlalu menindas bagi mereka, seperti bakat surgawi dari alam atas. Yang mulia, silakan bertarung dengan Xiaomin. Ye Xiaoling menunjuk ke arah Nalan Yue Ling. Semangat juang yang tinggi. Namun, orang yang menyebut dirinya, Xiaomin, itu penuh dengan ironi. Nalan Yue Ling menatap Ye Xiaoling dan tetap diam. Raja Iblis Agung Jie berkata sambil tersenyum, sebagai putri dari alam atas, putri dari Tuhan, kamu bahkan tidak akan memiliki keberanian ini. Provokasi semacam ini, aku khawatir bahkan orang bodoh pun tidak akan tahan. Long Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seperti yang dikatakan oleh Raja Iblis Agung, Nalan Yue Ling adalah putri dari penguasa dunia besar Suan Huang. Ia dilahirkan untuk menjadi matahari yang terik dan menarik perhatian semua orang. Pernahkah Anda mengalami keluhan seperti itu? Sungguh. Aku melihat Nalan Yue Ling mengepalkan tangannya saat ini, dan ada sedikit kemarahan di matanya. Yue Ling, situasi keseluruhan adalah yang paling penting. Nalan Tianpeng menarik nafas dalam-dalam dan mentransmisikan suara tersebut. Mendengar ini, Nalan Yue Ling menarik nafas dalam-dalam, kemarahan di matanya berangsur-angsur menghilang, menatap Ye Xiaoling dan berkata, Jangan khawatir, aku mengaku kalah. Hah! Ye Xiaoling tercengang. Enam Raja Iblis Agung tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang. Apakah ini menyerah? Itu sungguh tidak terduga. Tapi pada saat yang sama. Longchen mengerutkan kening dan berbisik, Saudara Qin, wanita ini mengerikan. Ia membungkuk dan meregang. Jauh lebih kuat dari milik raksasa. Di masa depan, dia mungkin menjadi lawan kita yang sebenarnya. Qin Fei Yang berkata secara rahasia. Menghadapi provokasi tak bermoral seperti itu oleh tujuh orang Ye Xiaoling, Nalan Yue Ling benar-benar dapat menahannya. Temperamen seperti ini benar-benar tak tertandingi oleh orang lain. Benar-benar membosankan. Ayo pergi. Ye Xiaoling menggelengkan kepalanya karena kecewa, lalu berbalik dan pergi. Tapi saat ini. Di seberang gunung. Di atas altar, napas yang mengerikan turun. Pada saat ini, mata semua orang beralih ke sisi yang berlawanan, dan mereka melihat seorang pria parubaya turun di atas altar. Ledakan. Dengan kemunculan orang ini, dunia berguncang, bagaikan malam menjelang kiamat langit dan bumi. Paman. Nalan Yue Ling tertegun dan bertanya dengan curiga, mengapa dia ada di sini. Nalan Tianpeng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih harus memikirkannya, itu pasti arwah Muye dan yang lainnya yang tinggal di alam atas dan pergi kepadanya untuk mengeluh. Dan momen ini. Nalan Tianxiong sangat marah. Matanya juga sangat suram. Bertemu dengan Tuan Tianxiong. Di changan bergegas menemuinya. Gulungan. Nalan Tianxiong meminumnya dengan dingin, dan kekuatan ilahi yang mengerikan menyerbu ke arahnya. Di changan memuntahkan seteguk darah di tempat, dan seluruh tubuhnya terbang keluar seperti meteorit. Dengan suara keras, benda itu menghantam gunung yang jauh. Beberapa puluh ribu puncak raksasa runtuh dalam sekejap, dan debu serta asap menutupi langit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.